Keyboard Immortal Season 43, Membalik Meja Zheng Dan dan Xie Daoyun hanya bisa menatap Sang Hong. Mereka sama bingungnya dengan Raja Liang. Mengapa Sang Hong melakukan hal seperti itu? Sang Hong berjuang untuk berdiri dan meludahkan setegup darah. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik, tetapi malah tersenyum tipis. Dengan hormat, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Semua orang di sini tahu bahwa klan Sang kami memiliki dendam terhadap anak itu. Dia bahkan berani mengganggu pernikahan putraku. Mengapa saya harus membantunya melarikan diri? Petik 2. Semua tamu yang hadir mengangguk. Mereka jelas setuju dengan kata-katanya. Tak satupun dari mereka percaya bahwa Sang Hong akan turun tangan untuk menyelamatkan Suan. Ekspresi Raja Liang menjadi gelap. Lalu mengapa kamu menghalangi jalanku jika kamu tidak berniat membantu pelariannya? Sang Hong menjawab dengan acuh tak acuh. Ah, tentang itu. Saya tiba-tiba mendapatkan wawasan dari menonton pertarungan, dan sebelum saya menyadarinya, saya telah bergegas keluar. Saya tidak mengharapkan Raja Liang untuk terbang juga, dan saya kebetulan menemukan diri saya di jalan Anda. Aku benar-benar harus meminta maaf untuk itu. Wawasan yang tiba-tiba sangat langka dan berharga bagi para kultifator, dan seringkali disertai dengan hilangnya kendali. Ini adalah penjelasan yang masuk akal untuk langkahnya yang tiba-tiba. Tentu saja, Raja Liang tahu bahwa dia hanya mengatakan omong kosong. Sayangnya, penjelasannya agak lumayan, dan tidak akan menimbulkan banyak kegemparan bahkan jika dia melaporkannya kepada Kaisar. Kamu benar-benar rubah tua yang cerdik. Raja Liang mengutuk. Dia akhirnya merasakan apa yang telah ditimbulkan oleh Zuan dan Sang Hong satu sama lain sebelumnya. Sang Kian mengirim transmisi suara kepada ayahnya melalui Ki. Ayah, mengapa kamu menyelamatkan bocah Zuan itu? Kata-kata Sang Hong mungkin sudah cukup untuk menenangkan orang banyak, tapi dia masih merasa tidak puas. Dia benar-benar membenci Zuan, jadi tidak mungkin dia menerima jawaban seperti itu. Sang Hong menghela nafas dan menjawab, Kianer, klan Sang kita benar-benar dalam masalah kali ini. Jika kecurigaanku benar, kita sudah ditinggalkan oleh Kaisar. Kami kemungkinan besar akan dieksekusi setelah kami dibawa kembali ke ibu kota. Apa? Sang Kian tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun mereka ditahan sekarang, dianggap biasa bagi anggota pengadilan untuk naik turun status. Karena ayahnya selalu disukai oleh Kaisar, dia percaya bahwa mereka hanya dibawa kembali ke ibu kota sebagai bentuk penghinaan di depan umum. Bagaimana itu sampai ke titik di mana mereka akan menghadapi eksekusi? Sang Hong melanjutkan, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi, tetapi saya masih memiliki harapan bahwa hal-hal tidak mencapai titik itu. Apa hubungannya dengan kamu menyelamatkan Zuan? Sang Kian masih memikirkan masalah ini. Sang Hong melihat ke arah Zuan melarikan diri. Karena dia adalah variable, dan salah satu yang mungkin sangat baik menyelamatkan hidup kita. Sang Kian tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia benar-benar terpana, dia hanya tidak bisa mengikuti alur pemikiran ayahnya. Sang Hong tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi malah menatap Zeng Dan. Bagaimana dia gagal memahami fakta bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua? Apa yang seharusnya menjadi jebakan madu mungkin menghasilkan perasaan yang sebenarnya berkembang? Dia tidak memberi tahu putranya hal-hal ini. Putranya kemungkinan besar akan marah, yang sama sekali tidak membantu situasi mereka saat ini, tetapi malah menyperburuk keadaan. Variable? Variable. Aku butuh variable sekarang. Kita pasti mati jika tidak. Raja Liang melambaikan tangannya. Beberapa utusan bersulam berjalan ke arah mereka dan menahan mereka dengan rantai penuai jiwa. Mereka berdua merasa seolah-olah semua ki mereka telah disegel. Mereka menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Tangkap pengantin wanita juga. Raja Liang melirik Zeng Dan. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah menantu perempuan Sang Hong untuk sesaat, kecantikannya yang menakjubkan saja menjamin bahwa akan ada manfaat besar baginya di ibu kota. Zeng Dan menggigit bibirnya ketika dia melihat utusan bersulam berjalan ke arahnya. Namun, dengan semua anggota klan Zeng di sekitarnya, dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Raja Liang kembali ke kudanya. Simpan mereka di penjara untuk saat ini. Kalian semua, ikuti aku ke klan Chu. Dia datang dengan dua misi penting dari Kaisar. Yang pertama adalah membawa ayah dan anak klan Sang kembali ke ibu kota, sedangkan yang kedua adalah menangkap Zuan. Relatif berbicara, Kaisar tampaknya lebih peduli tentang penangkapan Zuan, bahkan mengirim utusan bordir untuk membantu misi ini. Namun, dia benar-benar membiarkan targetnya melarikan diri darinya, meskipun dia adalah seorang kultifator peringkat master yang kuat. Jika dia tidak menangkap Zuan, reputasinya tidak hanya akan sangat ternoda, Kaisar juga akan menghukumnya dengan berat. Sementara itu, Zuan berlari untuk hidupnya. Dia juga menyaksikan Sang Hong melangkah untuk menghentikan Raja Liang, yang sama sekali tidak masuk akal baginya. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal ini sekarang. Dia harus segera mencari tahu apa yang akan dia lakukan tentang situasinya saat ini. Dia yakin 99% bahwa Kaisar sudah tahu tentang Sutra Phoenix Nirvana. Teknik yang memiliki kesempatan untuk memberikan kehidupan abadi terlalu menggoda. Pikiran itu sangat membuatnya tertekan. Dia mungkin masih bisa melakukan sesuatu jika dia menyinggung orang lain, tetapi Kaisar sendirilah yang sedang mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah seorang Kaisar yang telah menyatukan sebuah kerajaan dan menggenggam dengan kuat tampuk kekuasaan seluruh dinasti. Dia bahkan ahli nomor satu yang diakui publik. Dia tidak begitu naif untuk percaya bahwa Kaisar akan membiarkan dia pergi jika dia menyerahkan manual Sutra Phoenix Nirvana. Ini adalah pria paling kuat di dunia ini. Apakah orang seperti itu bersedia berbagi kehidupan kekal dengan orang lain? Reaksi pertamanya adalah melemparkan nasibnya dengan Rajaki. Lagi pula, kedua faksi itu berselisih, dan dia memiliki man-man besar untuk melayani sebagai perantara. Namun, dia dengan cepat menolak pemikiran ini. Dengan kekuatan yang dimiliki Rajaki, dia akan segera mengetahui apa yang sedang dicari Kaisar. Rajaki pasti ingin mendapatkan kehidupan abadi juga. Ada terlalu banyak cerita di mana protagonis mendapat masalah setelah mereka menemukan sesuatu yang terlalu berharga. Sutra Phoenix Nirvana adalah sesuatu yang diinginkan setiap pembudidaya. Kemana lagi dia bisa berpaling? Zuan merasa lebih dari sedikit tersesat. Meskipun dunia ini begitu besar, sepertinya tidak ada tempat baginya untuk pergi. Tangannya meraih cermin. Dia ingin memanggil Cu Cu Yan. Mendengar suaranya saja sudah menyenangkan sekarang. Namun, ketika dia mengambilnya, dia melihat bahwa itu retak. Itu mungkin telah dihancurkan oleh rantai penuai jiwa dari utusan bordir di pertarungan sebelumnya. Sudah terlambat untuk menyesal. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menyimpannya di dalam brilliant glass bed miliknya. Dia mencoba memanggil Cu Cu Yan, tetapi cermin yang pecah tidak merespons sama sekali. Jelas, itu sudah benar-benar rusak. Apakah ini akan menjadi takdirnya? Di tempat lain, Raja Liang tiba di perkebunan Cu bersama anak buahnya, setelah bergegas. Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru keluar untuk menyambutnya ketika mereka menerima berita tentang kedatangannya. Mengapa Raja yang dihormati kembali begitu cepat? Raja Liang telah berkunjung ke klan Cu sebelumnya untuk memberi mereka kebebasan, sebelum menuju ke Sang Istet. Setelah itu, Cu Zong Tian dan istrinya telah pindah untuk menyelesaikan formalitas terakhir dengan pengawal kekaisaran dan Liu Yao, serta menghibur anggota klan mereka yang terkejut. Raja Liang mencibir, kenapa kalian berdua masih repot-repot mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Prajurit tentara jubah merah Anda mempertimbangkan untuk menentang perintah kekaisaran dan menyerang kami. Mereka seharusnya sudah kembali, dan memberi tahu Anda tentang apa yang telah terjadi. Petik 2. Ekspresi Cu Zong Tian menjadi bermasalah. Dia berkata dengan suara serius, kami memang telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi, tetapi masih sulit bagi kami untuk mempercayainya. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Bagaimana bisa Zuan berinteraksi dengan kaisar, apalagi mencuri sesuatu darinya? Raja Liang mendengus. Dia menunjuk utusan bersulam dan berkata, Bright Moon Duque, jangan bilang kamu tidak tahu siapa mereka. Yang Mulia bahkan telah mengirim utusan bordir. Bagaimana bisa ada kesalahan? Adapun apa yang dia curi, itu adalah rahasia keluarga kekaisaran. Maafkan aku karena tidak bisa mengungkapkan apa itu. Ekspresi Cu Zong Tian berkedip beberapa kali. Dia jelas masih bertanya-tanya bagaimana Zuan akhirnya memprovokasi kaisar. Namun, Kin Wan Ru, berdiri di sisinya, sudah cukup. Ini benar-benar tidak masuk akal. Segala macam metode tercela telah digunakan terhadap klan Cu kami, dan sekarang semuanya telah gagal. Anda menggunakan alasan yang menggelikan untuk menyerang menantu klan Cu kami. Apakah Anda pikir klan Cu kami adalah keset? Petik 2. Wajah Raja Liang menjadi gelap. Apa yang kamu coba katakan? Apakah Nyonya Cu berencana untuk memberontak? Jangan coba-coba mengancamku dengan pembicaraan tentang pemberontakan ini. Bukankah kaisar menguasai dunia ini melalui pemberontakan? Kin Wan Ru mulai menggerakkan tangannya, tanda yang jelas dari kemarahannya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan alasan. Karena Anda menolak untuk bersikap masuk akal, Anda tidak dapat menyalahkan kami karena membalik meja. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan berbagai hal ke seluruh dunia. Di mana tentara jubah merah. Petik 2. Ini? Nyonya. Tentara jubah merah yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lokasi tersembunyi mereka dan mengepung orang-orang rajaki. Bab 422. Kekuatan Peringkat Master Meskipun ada banyak prajurit tentara jubah merah yang mengalir keluar, hanya suara langkah kaki yang teratur yang bisa terdengar. Tidak ada suara yang tidak perlu. Semua prajurit menatap Raja Liang dan anak buahnya dengan mata dingin dan tak tergoyahkan. Ekspresi Raja Liang sedikit berkedip. Dengan matanya yang tajam, dia bisa tahu bahwa ini adalah pasukan yang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Dinasti Zhou telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun, jadi dia tidak tahu bagaimana Duke Bright Moon masih berhasil mempertahankan kekuatan yang terlatih dengan baik. Dia tidak membiarkan kekagumannya menutupi pikirannya. Dia bereaksi dengan cepat juga, dan berkata dengan suara dingin, Apa ini? Apakah Anda semua ingin memberontak juga? Apakah Anda akan membunuh anggota utusan Bordir? Jangan mencoba menakuti kami dengan ancaman ini. Kin Wanru berkata dengan marah. Ketika klan Cu kami didirikan seribu tahun yang lalu, kami menganut prinsip tidak pernah menyerah. Ahzu adalah menantu dari klan Cu kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu membawanya pergi karena alasan yang menggelikan seperti itu? Raja Liang memandang Cu Zongtian, yang tetap diam. Bright Moon Duque, apakah kamu memiliki niat yang sama? Cu Zongtian menjawab sambil tersenyum. Memang, klan Cu kami tidak suka memprovokasi masalah, tetapi kami tidak akan mentolerir orang lain yang menggertak kami. Petik 2. Kin Wanru melirik suaminya. Dia biasanya baik dan lembut, dan dia sedikit khawatir dia akan mundur. Yang mengejutkannya, dia telah memilih untuk berdiri dengan tegas di sisinya juga. Wajah Cu Zongtian menjadi benar-benar mendung. Jelas, alasan ini juga tampak sangat tidak masuk akal baginya. Ini, bersama dengan penganiayaan dan penghinaan yang dia alami saat dikurung, sudah cukup untuk membuat siapapun marah, apalagi Adipati yang bangga seperti dirinya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Klan Cu dengan benar, bukankah ngengat ini akan terus terbang ke arah mereka satu demi satu? Luar biasa! Kalian semua benar-benar sesuatu yang luar biasa. Raja Liang tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresinya langsung menjadi dingin. Jika ini terjadi sekitar satu dekade yang lalu, saya mungkin masih merasa khawatir. Tetapi sekarang, Anda terluka parah, dan kultivasi Anda telah menderita secara drastis. Anda hanya berada di peringkat ke-8 sekarang. Anda tidak punya hak untuk berbicara seperti itu di depan saya. Cu Zong Tian berkata dengan tawa dingin, Kelancu tidak pernah menekankan kekuatan individu, melainkan kesatuan kehendak. Apakah saya memiliki hak untuk berbicara atau tidak adalah sesuatu yang dapat Anda uji sendiri? Petik 2. Kamu bahkan tidak percaya pada kebohonganmu sendiri. Benar-benar lelucon. Raja Liang mencibir. Jenderal pengawal kekaisaran Liu Yao berjalan cepat ke sisi Raja Liang. Raja yang terhormat, harap berhati-hati. Tentara Jubah Merah ini cukup sulit untuk dihadapi. Petik 2. Pengalamannya sendiri sebelumnya jelas membuatnya merasa takut. Sepertinya aku benar-benar harus menguji kalian semua secara pribadi. Terlepas dari kata-kata kurang ajar Raja Liang, dia masih menyerang langsung ke arah Cu Zong Tian. Jelas bahwa dia tidak mau mengadu pengawal kekaisarannya sendiri melawan tentara Jubah Merah. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, dia tidak membawa banyak orang bersamanya, jadi mereka masih kalah jumlah dengan tentara Jubah Merah, bahkan jika dia menambahkan kontingen penjaga kekaisaran Liu Yao. Kedua, hal-hal dapat dengan mudah menjadi tidak terkendali jika kedua pasukan bentrok. Jika itu terjadi, tidak mungkin baginya untuk menyangkal bahwa pertempuran skala besar telah terjadi, tidak peduli cerita apa yang dia bawa. Meskipun Kelancu sudah hancur, kekuatan utama di daerah lain pasti akan banyak mengeluh. Dia akan benar-benar tidak berdaya ketika menghadapi hukuman yang dijatuhkan oleh sensor kekaisaran. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Dengan begitu, dia bisa memilih kapan harus bertarung dan kapan harus berhenti kapanpun dia mau. Terserah dia untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Tentu saja, hasil terbaiknya adalah dia segera menjatuhkan pemimpin mereka. Menjatuhkan Cu Zong Tian akan menyelesaikan semua masalahnya. Dia mencibir ketika melihat Cu Zong Tian menyerang dengan telapak tangan. Kultifasi pria ini kira-kira sama dengan Sang Hong, dan Sang Hong telah terluka parah dengan mudah. Sekarang, giliran Cu Zong Tian yang mengalami nasib yang sama. Telapak tangan mereka bertemu, dan dia langsung terkejut. Lawannya telah menggunakan kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada yang dia duga, seolah-olah dia tidak mencoba untuk menemuinya secara langsung. Sementara itu, Cu Zong Tian menggunakan mundur dari serangan telapak tangan ini untuk membantunya mundur dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah mundur ke dalam payung pelindung tentara jubah merah. Pengalaman pertempurannya selama bertahun-tahun telah membuatnya waspada terhadap serangan mendadak. Dia jelas telah membuat persiapan sebelumnya. Raja Liang terganggu oleh rencana yang mudah digagalkan. Dia mengejar Cu Zong Tian, berharap untuk menangkapnya sebelum dia membangun pijakan yang aman di dalam formasi tentara jubah merah. Tetapi para prajurit tentara jubah merah semuanya terlatih dengan baik. Mereka siap untuk tanggung jawabnya. Panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya, masing-masing mengikuti cahaya biru samar. Merasakan kekuatan mengerikan di balik panah-panah yang meneru itu, dia dengan cepat kehilangan kepercayaan pada serangannya yang cepat. Tangannya bergerak perlahan dengan cara melingkar di depannya, dan sebuah bola tembus pandang mengelilinginya. Gelombang berdesir di sepanjang permukaan bola tembus pandang ini dimanapun panah mengenainya, tetapi tidak ada anak panah yang bisa menembus bola tipis itu. Semakin banyak anak panah yang menempel di permukaan bola itu. Raja Liang meraung, mengirim panah terbang kembali ke tentara jubah merah. Cu Zong Tian berdiri di dalam formasi tentara jubah merah. Ekspresinya berkedip, dan dia segera memanggil perintah. Angkat perisaimu. Para prajurit tentara jubah merah mengangkat perisai mereka satu demi satu. Proyeksi perisai berwarna biru mulai muncul di atas mereka satu demi satu, bergabung untuk membentuk satu penghalang besar. Panah yang telah ditembakkan kembali pada mereka semua diblokir. Liu Yao mencibir. Ini persis bagaimana dia dikalahkan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, mereka akan membubarkan kekuatan Anda dan menyerapnya dengan benar. Pikiran manusia benar-benar hal yang aneh. Jika dia tidak kalah lebih awal, dia pasti berharap Raja Liang mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Namun, karena dia menderita kekalahan belum lama ini, dia mendapati dirinya berharap bahwa Raja Liang juga akan kalah. Semakin buruk kekalahannya, semakin baik. Tidak ada cinta yang hilang antara Raja Liang dan klan Liu, dan Liu Yao tidak keberatan melihat Raja Liang sedikit menderita. Meskipun demikian, Raja Liang tampak tidak terpengaruh. Dia melayang ke udara, lengannya terentang. Telapak tangannya terangkat perlahan, seolah masing-masing menopang sesuatu yang berat. Sebuah bola berputar yang tembus cahaya muncul di masing-masing telapak tangannya. Mereka berputar sangat lambat ketika mereka pertama kali muncul, tetapi dengan cepat dipercepat, tumbuh dengan ukuran yang hampir sama dengan bola tembakan. Kemudian, dia melemparkan kedua bola ini ke formasi tentara jubah merah. Bola tembus pandang menabrak penghalang biru muda. Ada ledakan yang luar biasa, dan gelombang ledakan berdesir keluar. Penghalang bergetar, cahaya biru berkedip-kedip. Banyak tentara batuk darah, menderita luka dalam akibat serangan ini. Liu Yao merasakan seringai dihapus dari wajahnya. Tentara jubah merah telah menyerap serangan bertenaga penuhnya seperti sebelumnya. Apakah perbedaan antara Raja Liang dan dirinya sendiri sebesar itu? Rajurit baru dengan cepat mengambil tempat pembawa perisai yang terluka, memberi mereka waktu untuk memulihkan diri. Penghalang biru di langit kembali stabil. Kejutan melintas di mata Raja Liang. Dua bola tembus pandang terlempar ke bawah. Sebuah suara besar bergema di sekitarnya. Penghalang biru bergetar lagi, tetapi tetap utuh. Mari kita lihat berapa banyak lagi yang bisa kamu ambil. Raja Liang juga mulai kesal. Dia memadatkan bola tembus cahaya lagi. Dia benar-benar layak menjadi ahli peringkat master. Dia tidak lagi melontarkan serangannya dengan sembarangan, tapi terbang ke sana kemari saat dia meluncurkannya, mencari celah yang bisa dia manfaatkan. Meskipun tentara itu kuat, mereka juga memiliki kelemahan. Lagi pula, formasi tidak sefleksibel individu. Selain itu, semakin banyak jumlah prajurit, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan kerjasama yang erat, dan semakin mudah untuk menemukan celah yang dapat dieksploitasi. Tentara yang disiplin seperti tentara jubah merah sudah dianggap sebagai tentara kelas satu, menurut standar dunia ini. Namun, bahkan mereka akan mulai goyah ketika terus-menerus dipukul dari sudut yang berbeda. Dia tidak perlu membuat banyak peluang. Sebuah pembukaan tunggal sudah cukup untuk seorang ahli sejati. Dia melayang di udara, membombardir tentara jubah merah dari sudut yang berbeda, mencoba membuka celah untuk dirinya sendiri. Gerakannya begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di mana-mana. Sepertinya dia ada di mana-mana pada saat yang sama, secara bersamaan menyerang tentara jubah merah dari semua sudut yang berbeda. Tentara jubah merah bertahan dengan panik. Saat ini, mereka seperti perahu yang terombang ambing di laut yang menderu. Meskipun mereka entah bagaimana berhasil selamat dari pemboman terus-menerus sejauh ini, setiap orang dari mereka tahu bahwa laut ini akan melahap mereka cepat atau lambat. Jadi ini adalah kekuatan seorang kultifator peringkat master. Gangguan di perkebunan Cu telah menarik banyak orang. Wajah mereka semua memucat saat mereka menyaksikan adegan ini. Pada saat yang tepat, suara Cu Zongtian melayang ke atas. Bawah spanduk perang. Mulai genderang perang. Bab 423, Kekuatan Kelancu. Tentara jubah merah dengan cepat membersihkan ruang dalam formasi mereka, dan sekelompok tentara mendorong keluar kereta. Sebuah drum besar telah didirikan di bagian belakang gerobak. Dengan ketukan jari kakinya, Kin Wanru muncul di atas gerobak. Dia mengambil palu tebal dan memukul drum. Asteris ledakan. 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 Asteris. Ketukan genderang terdengar satu demi satu, dan setiap gema tampaknya mencapai kekedalaman jiwa. Itu membuat setiap prajurit merasa seolah-olah darahnya mendidih. Liu Yao dan pengamat lainnya dapat melihat riak-riak yang terlihat menyebar dari drum, menyebar keluar melintasi tentara-tentara jubah merah di sekitarnya. Para prajurit yang sama mengeluarkan raungan ganas. Aura mereka tampaknya berlipat ganda dalam kekuatan. Liu Yao tercengang. Meskipun posisinya sebagai jenderal pengawal kekaisaran telah ditawarkan kepadanya karena statusnya sebagai paman permaisuri, dia masih mendapatkan banyak pengalaman dari waktu bertugas di posisi ini. Selama perang antara manusia dan ras binatang, lagu-lagu perang bisman telah membuat kesan yang mendalam pada manusia. Hal ini menyebabkan ledakan penelitian drum perang dan instrumen perang lainnya yang dapat digunakan oleh manusia untuk meningkatkan moral dan kekuatan tempur. Namun, instrumen perang ini hanya bisa dibuat oleh runemaster, menggunakan teknik khusus. Hanya pasukan paling elit di seluruh kekaisaran yang memiliki sesuatu seperti ini. Bagaimana mungkin klan biasa berharap untuk mendapatkan instrumen perang seperti itu? Kekuatan sebenarnya dari sejarah ribuan tahun klan Chu sekarang diperlihatkan sepenuhnya. Tidak heran mengapa begitu banyak vaksi berjuang untuk memenangkan mereka ke pihak mereka. Pada saat itu, perubahan lain terjadi dalam formasi. Chu Zong Tian menggerakkan tangannya di depannya, dan sebuah cincin spanduk segitiga melayang ke udara. Dia menunjuk lurus ke depan dan berkata, Pergi. Bendera-bendera ini terbang keluar dan menyisipkan diri di berbagai lokasi di dalam formasi, dan tentara jubah merah bergerak bersama-sama untuk mengatur ulang dirinya sendiri. Cahaya biru berkilauan menyebar untuk menutupi tubuh para prajurit yang berkerumun di sekitar bendera-bendera ini. Penghalang yang menjadi lemah di bawah rentetan serangan yang konstan segera menjadi cerah, dan gelombang cahaya biru terus mengalir di sepanjang pola misterius di permukaannya. Sementara itu, beberapa proyeksi bendera juga muncul di udara. Ekspresi Raja Liang berkedip. Dia mencoba melompat dari bendera-bendera ini, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, selalu ada bendera lain yang menghalangi jalannya. Apa ini? Semua penonton ngeri melihat ketidakmampuan Raja Liang untuk melarikan diri. Dia terjebak dalam formasi bendera, mengaum dengan marah. Mereka telah berhasil menjebak seorang kultifator peringkat master. Bagaimana klancu memiliki kekuatan sebanyak ini? Berbagai kekuatan di Brightmoon City tiba-tiba teringat akan legenda mengerikan yang mengelilingi klancu dari ratusan tahun yang lalu. Klancu telah menyembunyikan kekuatan mereka dan hidup dalam harmoni selama bertahun-tahun, yang membuat mereka semua lupa betapa hebatnya mereka di masa lalu. Liu Yao senang dengan pemandangan ini. Syukurlah aku dikalahkan dengan cepat. Jika tidak, saya mungkin telah dikacaukan oleh bendera-bendera aneh ini. Sebuah gemuruh rendah mulai bergema di sekitar medan perang. Formasi terbelah menjadi dua, menciptakan ruang di tengah. Beberapa lusin tentara-tentara jubah merah perlahan-lahan mendorong panah pengepungan besar-besaran. Dari tampilan panah ini, sepertinya lebih tepat untuk menyebutnya meriam. Kekuatan panah besar ini pasti cukup untuk meledakkan tembok kota. Panah pengepungan ini perlahan miring ke atas. Ujung bautnya berkedip-kedip dengan pancaran dingin yang dalam, sementara batangnya dihiasi dengan rune yang berputar-putar. Ini jelas merupakan pekerjaan seorang rune master yang hebat. Raja Liang segera merasa merinding saat melihat panah memidiknya. Gelombang bahaya tiba-tiba menghampirinya, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tahu pasti bahwa dia akan menderita luka parah jika dia terkena itu, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dia sangat ingin keluar, tetapi bendera aneh menghentikannya di setiap upaya. Benar-benar tidak ada tempat baginya untuk lari. Tidak punya pilihan lain, dia mengangkat tangannya dan membawanya ke depan dadanya. Sebuah bola tembus besar mulai mengembun di depannya. Dia bermaksud untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Pada saat itu, sebuah suara berteriak, Tuan-tuan, mundur. Sekelompok pengendara berlari ke arah mereka. Yang memimpin adalah Tuan Kota Siei. Di sebelahnya adalah Siei Daoyun. Kecemasan tertulis di seluruh wajahnya yang biasanya lembut dan halus. Dia sepertinya mencari seseorang, tetapi dia tidak menemukan siapa yang dia cari. Dia segera mencari ayahnya setelah meninggalkan Sang Isted, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu ayahnya di tengah jalan. Dia sudah bergegas menuju perkebunan Chu. Terlepas dari apakah itu karena mengkhawatirkan keselamatan Kota Brightmoon atau karena dia adalah bagian dari Faksi Rajaki, Siei tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Kelancu. Sayangnya, kedua belah pihak sudah diambang saling merobek. Mengapa mereka mendengarkan kata-katanya? Khawatir, Siei memohon pada Liu Yao, Jendral Liu, tolong hentikan mereka. Ini sudah di luar kendali. Liu Yao tersenyum. Jangan khawatir, Raja Liang adalah ahli peringkat Master. Tentunya dia memiliki kendali penuh atas situasi ini. Saya tidak berpikir itu tepat bagi kita untuk ikut campur. Petik 2 Siei menatapnya dengan tidak percaya. Saya tidak hanya khawatir tentang Raja Liang, ada Kelancu yang harus dipikirkan juga. Raja Liang mengutuk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Liu Yao. Kontrol atas situasi. Apakah Anda ingin mencobanya sendiri? Saya jamin tidak akan ada setitik pun dari Anda yang tersisa. Dia benar-benar menyesali pilihannya. Dia terlalu percaya diri, terlalu lama hidup dalam kemewahan dan kemewahan. Dia memiliki sedikit pengalaman pertempuran, selain muncul di medan perang di mana hari itu telah dimenangkan. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Kelancu. Tentu saja, itu bukan sepenuhnya salahnya. Jika dia menghadapi 3.000 pasukan yang berbeda, kekuatannya pasti akan cukup untuk mengalahkan mereka. Dia tahu bahwa baik dia maupun Cuzong Tian tidak mau mundur pada saat ini. Jika salah satu dari mereka memilih untuk mundur, tetapi yang lain tidak, yang mundur pasti akan binasa. Suara dingin yang berbeda memotong ketegangan. Apakah kamu mencoba membantai semua warga Bright Moon City? Kepala sekolah Jiang telah tiba. Semua mata tertuju pada sumber suara itu. Sosok tinggi dan ramping berdiri di bagian paling atas sebuah pohon besar. Ranting-ranting di puncak pohon sangat tipis, namun dia tampak sangat seimbang. Sosoknya bergoyang seirama dengan pohon. Pemandangan ini menarik nafas kekaguman yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Liu Yao merasa sedikit malu. Dia bisa terbang untuk waktu yang singkat, tetapi berdiri dengan anggun di dahan yang begitu tipis membutuhkan kontrol yang tepat atas kekuatannya sendiri. Bahkan di usia yang begitu muda, wanita ini sudah sangat luar biasa. Prospeknya tidak terbatas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wanita ini. Dia tertarik pada kultifasinya pada awalnya, tetapi matanya segera melebar lebih jauh. Stoking hitamnya telah menarik semua perhatiannya. Dia bukan satu-satunya yang merasa bodoh. Bahkan Xiei menggosok hidungnya karena malu, takut mimisan yang tiba-tiba akan merusak gengsinya selama bertahun-tahun. Xiei Daoyun mendorong ayahnya dengan kasar ketika dia melihatnya. Ayah, katanya dengan kesal. Xiei akhirnya tersadar dari linglung dan tersenyum canggung. Jiang Luofu tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia memeriksa situasi saat ini dengan kerutan di wajahnya. Dia dengan cepat menyadari betapa tegangnya situasi saat ini. Tidak mungkin beberapa kata dari pengamat biasa bisa meredakan ini. Karena itu, dia melepaskan jepit rambut Giyok dari rambutnya, dan dia menjentikkan jarinya ke arah formasi bendera. Keretakan besar muncul di udara begitu jepit rambut Giyok melakukan kontak dengan formasi, menciptakan celah. Jiang Luofu bergegas maju. Begitu dia melewatinya, celah itu menghilang dengan sekejap. Satu sudut pakaiannya tidak lewat tepat waktu, dan terpotong rapi, seolah-olah oleh pisau yang tak terlihat. Dia melirik ke belakang sebentar, lalu bergegas ke tengah medan perang. Saya Jiang Luofu, kepala sekolah Bright Moon Academy. Tolong hentikan pertempuran ini segera. Terlepas dari siapa yang memenangkan pertempuran ini, warga sipil yang pada akhirnya akan menderita. Kelancu selalu menjaga hubungan baik dengan Bright Moon Academy. Cu Zongtian mengerutkan kening pada gangguannya, tetapi dia masih menarik kembali bendera dan memerintahkan panah pengepungan untuk mundur. Raja Liang menghela nafas lega saat melihat ini. Bola di tangannya perlahan menyusut juga. Akademi berada di bawah kementerian upacara, dan orang-orang mereka ada di mana-mana. Tidak ada yang akan memilih untuk diam-diam menyinggung akademi. Raja Liang perlahan tenggelam dalam pikirannya. Dari apa yang dia tahu, kepala sekolah Bright Moon Academy hanya sekitar peringkat ke-8. Namun, dia telah mengungkapkan tingkat kekuatan yang menakjubkan. Dia bahkan telah menembus formasi. Bahkan dia tidak berdaya melawan bendera-bendera itu sebelumnya. Apakah jepit rambut miliknya itu merupakan harta yang menakjubkan? Bab 424 bertindak di Istana Kaisar. Raja Liang menatap jepit rambut giyok itu, bertanya-tanya seperti apa sejarahnya. Tatapannya perlahan beralih ke tubuhnya, dan matanya melebar. Apa kaki panjang? Sayangnya, dia sudah berusia lanjut. Jika dia bertemu dengannya ketika dia masih muda, dia pasti akan bersenang-senang dengannya, bahkan jika dia harus menyalahgunakan otoritas dan kultifasinya untuk melakukannya. Ketegangan akhirnya terkuras dari Jiang Luofu ketika dia melihat bahwa kedua belah pihak telah mundur. Ada seorang kultifator peringkat master di satu sisi, sementara di sisi lain, ada 3.000 tentara jubah merah yang dipimpin oleh Bright Moon Duque. Tidak ada pihak yang memiliki kekuatan yang bisa dia hadapi. Jiang Luofu menyapa Chu Zong Tian. Bright Moon Duque, mengapa kamu tiba-tiba memobilisasi pasukan sebesar itu? Chu Zong Tian mendengus. Kepala sekolah Jiang dapat meminta jawabannya. Raja Liang turun dari udara. Ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan senyum dingin, Kelancu menyembunyikan seorang penjahat, dan bahkan mencoba membunuhku. Bright Moon Duque benar-benar berani. Qin Wanru membanting genderang perang dengan marah. Lagi pula kami seharusnya membunuhmu. Bahkan dipaksa untuk hidup dengan reputasi buruk akan sia-sia. Ekspresi Raja Liang berkedip, dan dia melangkah mundur dengan cepat. Jiang Luofu berkata dengan tergesa-gesa, saya telah mendengar beberapa hal tentang alasan kunjungan Raja Liang juga. Saya tidak bisa menyalahkan Kelancu karena menganggap permintaan Anda sulit untuk diterima. Bahkan saya merasa sulit untuk menerimanya. Zuan telah menjalani seluruh hidupnya di Bright Moon City. Bagaimana mungkin dia bisa mencuri sesuatu milik kaisar? Xie Yi juga menimpali. Memang, saya percaya bahwa ini pasti salah paham juga. Kelopak mata Raja Liang berkedut. Bahkan Xie Yi telah memilih untuk berbicara. Kelancu, Akademi, dan Tuan Kota, ini adalah tiga kekuatan terbesar Bright Moon City. Mereka bertiga berdiri bersama di sisi yang sama membuat situasi sulit dinavigasi. Dia hanya bisa berkata, Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu apa yang telah dicuri Zuan dari kaisar. Baik Tuan dan Nyonya Kelancu menatapnya, terdiam, seperti yang dilakukan Jiang Luofu dan Xie Yi. Bahkan Liu Yao tidak percaya apa yang dia dengar. Apa yang kau banggakan saat itu? Apakah itu semua hanya gertakan? Merasakan kemarahan mereka, Raja Liang dengan cepat berkata, Meskipun saya tidak tahu persis apa yang dia curi dari kaisar, masalah ini benar-benar asli. Bagaimanapun, kaisar secara pribadi mempercayakan saya dengan tugas ini. Petik 2. Sisanya mengerutkan kening ketika mereka mendengar dia mengatakan ini. Tidak ada alasan bagi Raja Liang untuk berbohong tentang masalah ini, tetapi mereka juga tidak mungkin membiarkan masalah ini berlalu. Pada saat itu, Raja Liang sepertinya mengingat sesuatu. Dia menunjuk ke sepuluh utusan bersulam dan berkata, Kamu dapat bertanya kepada mereka jika kamu menginginkan detailnya. Mereka dikirim oleh kaisar untuk menangkap Zuan. Kelancu dengan demikian beralih ke sepuluh utusan bersulam yang berdiri seperti patung. Utusan bordir Cu Zong Tian dan yang lainnya dengan jelas mengenali mereka juga, dan ekspresi mereka berubah tidak senang. Merasakan perhatian semua orang terfokus pada mereka, utusan bersulam di depan berkata dengan dingin, barang yang dicuri Zuan sangat rahasia. Kelancu harus menyerahkannya. Jika tidak, Anda akan memprovokasi yang mulia. Memprovokasi yang mulia, Cu Zong Tian tertawa muram. Kaisar jelas ingin Kelancu pergi. Apa gunanya mempertahankan kepura-pura seperti itu? Panik? Si Yei segera memperingatkannya. Kakak Cu, tolong bicara dengan hati-hati. Cu Zong Tian mendengus. Kami sudah didorong sejauh ini. Kenapa aku masih harus repot-repot melangkah dengan ringan? Petik 2 Dia jelas tidak percaya bahwa Zuan telah mencuri sesuatu milik Kaisar. Dia berasumsi bahwa ini hanyalah alasan lain bahwa Kaisar telah memasak untuk berurusan dengan Kelancu. Mata utusan bersulam itu menyipit. Apakah Bright Moon Duque benar-benar akan menentang dekret kekaisaran? Menentang dekret kekaisaran? Cu Zong Tian tertawa. Kelancu kami tidak pernah mengatakan kami akan melakukan itu. Jangan ragu untuk mencari Zuan sendiri. Meskipun dia marah, dia tidak bodoh. Paling tidak, dia tidak akan mengatakan apapun yang akan mengarah pada kehancuran langsung Kelancu. Utusan bersulam itu melambaikan tangannya ketika dia mendengar ini. Dia berjalan menuju perkebunan Cu dengan utusan lainnya. Tentara jubah merah tetap di tempatnya, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Si E Si menghela nafas ke dalam. Cu Zong Tian selalu berperilaku seperti orang yang jujur dan taat aturan, tapi dia sebenarnya cukup licik. Dia jelas mengatakan bahwa dia akan mematuhi, namun tindakannya hampir tidak sejalan dengan pernyataannya. Para utusan bersulam itu berhenti. Apakah kamu pikir ini cukup untuk menghentikan kita? Cu Zong Tian berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar tentang reputasi utusan bordir. Bagaimana Kelancu kita berani memiliki pemikiran seperti itu? Meskipun ini yang dia katakan, dia masih tidak menunjukkan niat untuk minggir. Maksud dia jelas. Bahkan seorang kultifator peringkat master tidak bisa masuk. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya menyarankan Anda untuk mundur. Sejujurnya, dia sendiri agak bingung. Semua orang di dunia ini tampaknya memuja utusan bersulam, namun utusan di hadapannya ini berada di peringkat kelima atau ke enam. Mereka sama sekali tidak sesuai dengan harapannya. Lagi pula, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melarikan diri saat dikejar oleh utusan bordir. Ada apa dengan itu? Mungkinkah pengadilan kekaisaran begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melawan? Tuan dan Nyonya Kelancu bukan satu-satunya yang bertanya-tanya tentang ini. Hampir semua orang berbagi keraguan mereka. Semua mata tertuju pada sepuluh utusan bersulam, semua menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Sepuluh anggota utusan bordir tiba-tiba berlutut ke arah timur, yang memimpin dengan hormat mengulurkan tangan di depannya. Subjek Anda memiliki musuh yang menghalangi jalan kami. Yang mulia, tolong kirimkan kami dekret kekaisaran untuk menaklukkan mereka. Petik 2 Semua orang yang hadir terkejut. Kaisar berada di ibu kota, dan mereka sangat jauh. Bagaimana mungkin kaisar bisa mendengar apa yang dia katakan? Apakah mereka menggunakan sesuatu seperti batu transmisi suara? Bahkan jika mereka berhasil menghubungi yang mulia, apa gunanya? Sebuah sungai yang jauh tidak akan pernah menjadi solusi untuk kekeringan saat ini. Namun, ekspresi dari beberapa sosok yang lebih kuat yang hadir mulai berkedip. Mereka mulai curiga dengan apa yang terjadi. Cu Zongtian bergidik tanpa disengaja saat dia melihat ke arah Cakrawala. Awan, yang telah melayang tanpa tujuan beberapa saat yang lalu, sekarang berkumpul bersama. Kekuatan tak terbatas perlahan mulai memenuhi area itu. Semua warga Bright Moon City gemetar ketakutan. Di toko Divine PC Tianji, di dalam ruangan yang sepenuhnya tertutup tirai, Jideng Tu saat ini berada di bawah selimutnya. Satu tangan memegang buku, sementara tangan lainnya melakukan entah apa. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia langsung lemas. Dia melemparkan buku itu ke samping dan mengutuk keras. Sialan semuanya. Saya sudah hampir sampai, tetapi Anda hanya harus pergi dan menakuti orang tua ini. Dasar, aku mungkin tidak akan bisa bangkit selama tiga bulan lagi. Kaisar Sialan, jika bukan karena fakta bahwa aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu dalam pertarungan, aku akan mengunjungimu sekarang juga. Setelah mengutuk untuk sementara waktu, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Bocah itu benar-benar membuat dirinya berantakan kali ini. Sang Liu Yu sedang memainkan harpanya di Bright Moon Academy. Dia melihat ke arah klancu, ekspresi termenum di wajahnya. Zuan saat ini bersembunyi di salah satu properti sekte bunga plum. Dia juga melihat keluar jendela dengan tatapan ngeri. Tekanan ini membuatnya secara naluriah gemetar ketakutan. Lupakan menghadapinya secara langsung, akan sangat mengesankan jika dia bahkan bisa berdiri tegak. Dia merasakan dorongan kuat untuk berlutut. Tepat ketika dia berada di ambang kehancuran, dia tiba-tiba mendengar suara terkejut. Tekanan yang mengerikan. Nak, apakah kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi? Petik 2 Zuan hampir meneteskan air mata ketika mendengar suara ini. Kakak Permaisuri, tolong peluk dan hibur aku. Mili mengulurkan tangan untuk menghentikannya memeluknya. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku begitu kita bertemu? Meskipun mengatakan ini, semua perhatiannya terfokus di luar jendela. Bahkan Zuan melihat ke arah itu. Awan di atas perkebunan cu perlahan-lahan mengambil bentuk sosok yang tidak jelas, seorang pria parubaya dengan mahkota di kepalanya. Sosok ini, terbentuk dari awan, perlahan membuka mulutnya. Suara yang tidak jelas namun menindas bergema di seluruh kota Brightmoon. Diberikan. Dekrit kekaisaran besar berwarna kuning cerah tampaknya muncul begitu saja. Perlahan-lahan terbuka, mengambil hampir setengah dari langit. Namun, itu benar-benar kosong. Seorang utusan bersulam bangkit dan berkata, Yang mulia, yang telah menerima mandat surga, telah memberikan perintah kekaisaran, Kelancu memiliki tiga hari untuk menyerahkan menantu mereka Zuan, atau mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Semua anggota klan dan kerabat mereka akan dieksekusi. Petik 2 Setiap kali sebuah kata diucapkan, jejak cahaya kemasan akan berkedip di seluruh dekrit kekaisaran, dan kata yang diucapkan akan muncul. Ketika utusan itu menyelesaikan bacaannya, kata-kata yang dia ucapkan telah direproduksi persis pada dekrit kekaisaran yang mengambang. Akhirnya, dekrit kekaisaran menutupi langit dalam cahaya kemasan, yang tersebar dan jatuh di atas penghalang yang dibentuk oleh tentara jubah merah. Begitu ia melakukan kontak dengan penghalang ini yang bahkan tidak dapat ditembus oleh Liu Yao atau Raja Liang, penghalang itu meleleh seperti salju di depan terik matahari, dan menghilang tanpa jejak. Tiga ribu orang tentara jubah merah semuanya batuk darah, berlutut di bawah tekanan kuat. Cuzong Tian juga memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya tampak layu. Raja Liang, Liu Yao, dan yang lainnya berlutut dan memuji, hidup yang mulia. Pengawal kekaisaran juga berteriak dalam pemujaan. Akhirnya, semua orang di Bright Moon City berlutut ketakutan dan berteriak, suara mereka penuh emosi. Hidup yang mulia. Kaisar adalah ahli nomor satu di dunia. Di hati orang-orang biasa, dia dipandang sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Hampir semua dari mereka menangis dengan tulus. Sementara itu, di kereta penjara, Sang Hong berkata kepada putranya, Kianer, tidakkah kamu bertanya padaku apa artinya bertindak menggantikan kaisar? Justru ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menghilangkan kebingungannya. Apa yang membuat yang mulia mengabaikan peraturan pengadilan dan memilih menggunakan kekerasan untuk menaklukkan kelancu? Bab 425, Topi Pengampunan Lagi pula, seorang kaisar bukanlah orang biasa. Dalam banyak kasus, dia tidak bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri. Dengan kekuatannya, dia dianggap sebagai kultifator nomor satu di dunia. Ini, dipasangkan dengan otoritas yang dia pegang sebagai kaisar, seharusnya membuatnya mudah untuk melenyapkan kelancu dan mengklaim sumber garam dan besi mereka untuk dirinya sendiri. Namun, dia masih memilih untuk mengirim Sang Hong, yang mencoba menggunakan segala macam skema untuk menyebabkan kelancu runtuh dari dalam. Kaisar membutuhkan klan lain untuk memusuhi kelancu justru karena dia membutuhkan alasan yang dapat dibenarkan. Alasan seperti itu akan cukup untuk meyakinkan masa tentang tujuannya, meskipun orang-orang cerdas di dalam pengadilan masih akan menyadari apa yang sedang terjadi. Ini adalah aturan konvensional pengadilan. Tanpa ini, semua orang akan mulai mempertanyakan tindakannya. Begitu itu terjadi, maka fondasi dinastinya akan terguncang. Bahkan jika Anda cukup kuat untuk mengalahkan siapapun, apa yang akan terjadi pada anak cucu Anda? Bagaimana dengan masa depan bangsa? Itulah sebabnya Sang Hong sangat bingung. Dari apa yang dia ketahui tentang Kaisar, dia tidak berpikir bahwa Yang Mulia akan begitu gegabuh melakukan sesuatu yang begitu tidak bijaksana, dan menimbulkan kecaman dari orang-orang. Dia tidak akan pernah repot-repot mengirimnya ke sini jika tidak. Dia hanya bisa memikirkan satu alasan untuk ini, yaitu bahwa Zuan sangat penting bagi Kaisar. Kepentingannya tidak hanya melebihi kelancu, bahkan melebihi apapun yang bisa dia bayangkan. Itu saja bisa membuat Yang Mulia kehilangan ketenangannya seperti ini. Hanya apa yang dicuri anak itu dari Kaisar. Dia telah meremehkan tuduhan Raja Liang pada awalnya, tetapi dia mulai semakin yakin bahwa ini adalah kebenaran. Sangkian benar-benar terpana. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya begitu takut pada utusan bordir meskipun mereka hanya di peringkat kelima atau ke enam. Namun, dia dengan cepat menyadari apa artinya ini. Dia berkata dengan penuh semangat, bukankah ini hal yang baik untuk kita? Sekarang Kaisar fokus pada Zuan, dia mungkin tidak menghukum kita dengan berat, kan? Petik 2 Sang Hong berkata dengan senyum pahit, kalau saja sesederhana itu. Lagi pula, orang yang ingin kita mati bukanlah Kaisar. Sangkian tercengang. Dia segera bertanya kepada ayahnya apa maksudnya, tetapi Sang Hong tidak menjawab. Wajahnya adalah topeng kekhawatiran, pikirannya tenggelam dalam pikirannya. Tidak hanya tidak ada gunanya memberitahu putranya, itu bahkan mungkin menyebabkan pikirannya hancur. Di gerbong penjara yang berbeda, Zheng dan mendengar percakapan mereka. Sepuluh jarinya mencengkeram jeruji dengan erat, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Ah, Zuh! Wajah Zuan telah mengering dari semua warna. Isi dekret kekaisaran itu telah dilihat oleh semua orang di seluruh kota, dan dia tidak terkecuali. Dia merasa benar-benar tidak berdaya di hadapan kekuatan yang ditunjukkan Kaisar. Bahkan skema yang paling rumit pun praktis tidak berguna dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Dia tidak melihat jalan keluar dari situasi ini sama sekali. Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mengapa Anda begitu pandai membawa bencana pada diri sendiri? Anda telah berhasil mendapatkan sisi buruk dari begitu banyak individu yang kuat. Petik 2 Dia memikirkan kontrak jiwanya dengannya. Berapa kali mereka berakhir dalam situasi seperti itu? Kekuatan anak ini jelas tidak setinggi itu, namun entah bagaimana dia selalu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya. Kakak Permaisuri, bisakah kamu mengalahkan Kaisar? Zuan bertanya, berdoa untuk keajaiban. Mili memutar matanya. Mengapa kamu bertanya apakah aku bisa mengalahkan musuh yang kamu sendiri provokasi? Zuan berkata, Bukankah kita berada di kapal yang sama di sini? Jika aku mati, kamu juga akan kacau. Saya mungkin memiliki kesempatan jika saya berada di puncak. Tapi sekarang, lupakan, keberuntungan yang sulit. Terima saja kematianmu dengan damai, jawab Mili dengan gusar. Zuan menatapnya, terdiam. Kak, bisakah kamu tidak terlalu langsung? Mili ingin tahu tentang hal lain. Kamu bahkan tidak takut saat menghadapiku saat itu. Apakah karena aku terlalu cantik, jadi menurutmu aku tidak cukup menakutkan? Kakak Permaisuri, sepertinya kulitmu menjadi lebih tebal setelah sering berkeliaran di sekitarku. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai situasi yang serupa? Dia memiliki bola kesenangan pewaris saat itu, dan dia tidak peduli seberapa tinggi kultifasinya. Apa yang harus dia lakukan terhadap kaisar dinasti Zou? Mili tidak tertarik untuk mencari tahu jawabannya. Sejujurnya, tidak ada alasan bagimu untuk begitu khawatir. Pilih saja gunung untuk bersembunyi. Dunia ini sangat besar, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan Anda. Setelah Anda selesai mengolah sutra Phoenix Nirvana dan sutra asal primordial Anda, akan datang suatu hari ketika Anda tidak perlu takut pada kaisar lagi. Petik 2 Mata Zuan berbinar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mili menatapnya. Dengan bakat dan bimbingan saya, Anda akan selesai dalam 800 tahun. Neraka? Jika Anda cepat, bahkan 500 tahun mungkin sudah cukup. Petik 2 Zuan kurang terhibur dengan hal ini. Mengesampingkan pertanyaan apakah dia bisa hidup selama itu atau tidak, kehidupan tak berarti apa yang akan dia jalani jika dia bersembunyi di gunung terkutuk selama beberapa abad. Mili menguap dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Aku lelah, jadi aku akan tidur. Hati-hati. Dengan itu, dia menghilang. Zuan harus mengakui bahwa semua yang dilakukan wanita ini indah. Namun, mengapa kakak ini begitu tidak bertanggung jawab? Apakah dia benar-benar akan pergi begitu saja? Tidak bisakah kamu setidaknya menghibur hatiku yang ketakutan? Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan kaisar, saya akan dengan senang hati memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dia mengesampingkan leluconnya. Dia harus memikirkan sesuatu sendiri. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengeluarkan sistem keyboard dan melihat bahwa dia sedang duduk di total 77.589 poin kemarahan. Persetan, aku hanya akan mempertaruhkan semuanya. Zuan menemukan wastafel untuk membasuh wajahnya. Dari dalam brilliant glass bed-nya, dia mengeluarkan beberapa lilin dan dupa, lalu mengeluarkan persembahan berupa kepala sapi, kepala domba, kepala babi. Dia selalu merasa seolah-olah doanya saja tidak cukup husuk, jadi dia menimbun banyak barang ketika dia mendapat kesempatan. Brilliant glass bed memiliki begitu banyak ruang, dan tidak perlu khawatir apapun di dalamnya akan rusak. Setelah sibuk sebentar, meja persembahannya akhirnya siap. Zuan berdoa, dan kemudian mulai menggambar lotere. Zuan mengepalkan tinjunya ketika dia melihat pesan-pesan ini. Pada levelnya saat ini, buah Ki hampir sama dengan pesan, terima kasih telah bermain yang tidak berguna itu. Dia membutuhkan terlalu banyak dari mereka untuk naik setiap level. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Pengukur cahaya yang berkedip-kedip telah berhenti di atas tombol M. Sebuah topi muncul di layar. Topi ini tidak terlihat istimewa. Itu tidak jauh berbeda dari yang biasa. Satu-satunya hal yang aneh tentang itu adalah warnanya. Itu sepenuhnya hijau. Itu bahkan hijau berkilauan, seolah-olah entah bagaimana takut orang lain tidak akan menyadarinya. Cahaya hijau berputar-putar di permukaannya, perlahan-lahan menyatu pada satu titik yang berkilauan. Zuan tercengang. Apa itu? Mengapa dia merasa itu sama dengan yang dia berikan kepada sang kian sebelumnya? Kemudian lagi, dia tahu bahwa hadiah yang diberikan oleh keyboard semuanya spesial dengan caranya sendiri. Dia dengan cepat membaca deskripsi. Selamat telah memenangkan, topi pengampunan. Topi pengampunan. Pendahuluan, musim semi telah tiba, dan semua hal menjadi hidup. Apa yang seharusnya hijau akhirnya mulai berubah menjadi hijau. Jika Anda ingin bertahan, maka Anda perlu sedikit hijau di kepala Anda. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menemukan kebenaran yang kejam? Anda jelas harus memaafkannya. Deskripsi untuk digunakan, sekali pakai. Jika Anda membuat target memakai topi ini, maka mereka akan memaafkan Anda, tidak peduli kesalahan apa yang telah Anda buat. Petik 2. Zuan hanya menatap layar. Dia hampir menyemprotkan air liur kemana-mana. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini muncul? Dia mulai bertanya-tanya rasa aneh macam apa yang dimiliki pencipta keyboard itu. Kepalanya mulai terasa sakit. Jika dia pernah membuat seseorang memakai topi seperti itu, dia tidak peduli apakah mereka memaafkannya atau tidak. Bukankah hal ini tidak berguna? Tunggu, bagaimana jika aku? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara pelan tiba-tiba berbicara ke telinganya. Jadi ini kartu trufmu? Zuan melompat ketakutan. Dia berbalik dan melihat Mili duduk di meja persembahannya, kakinya dengan santai berayun di udara. Kakak Permaisuri, bukankah kamu bilang kamu akan tidur? Zuan langsung bertanya. Senyum misterius menyebar di wajah Mili. Kamu seharusnya tidak mempercayai seorang wanita dengan mudah, terutama yang secantik aku. Bab 426, Tunjukkan ketulusan Anda. Zuan tersenyum malu. Apa yang kamu katakan, kakak perempuan Permaisuri? Aku tidak mengerti sama sekali. Mili menatapnya tajam. Ketika kami berada di ruang bawah tanah, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kultivasi jelekmu, aku seharusnya bisa membunuhmu dengan bersin. Namun, saya tidak bisa membunuh Anda tidak peduli apa yang saya lakukan. Meskipun tekat yang kamu tunjukkan saat itu membuatku terkejut, itu akan terlalu mudah jika kamu bisa bertahan hidup di dunia ini hanya dengan tekat. Itulah mengapa aku selalu penasaran dengan apa yang kamu andalkan. Sepertinya ini adalah sistem yang Anda bicarakan. Topi pengampunan. Hal ini pasti aneh. Zuan terkejut. Kamu bisa melihat semua ini. Mili tersenyum ambigu. Kapan aku bilang aku tidak bisa? Sebelumnya, kamu. Zuan tanpa sadar mulai berbicara, tetapi dia dengan cepat menangkap dirinya sendiri. Aku baru saja memberitahumu, semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong, kata Mili sambil tersenyum. Obat yang kamu gunakan untuk menyelamatkan Nyonya Chu sangat menakjubkan. Dia dalam kondisi kritis, tetapi itu segera membawanya kembali. Bahkan ahli nujum istana di masa lalu tidak bisa membuat obat seperti itu. Sekarang, hal topi pengampunan ini, sepertinya benar-benar artefak sihir yang luar biasa, jika deskripsinya tidak bohong. Petik 2. Ekspresi Zuan berkedip beberapa kali. Pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Tampaknya wanita ini telah memendam kecurigaan tentang saya untuk beberapa waktu. Dia sudah melihat semua omong kosong yang aku alami saat menggambar lotre, tapi dia tetap diam selama ini karena dia belum sepenuhnya memahaminya. Sekarang dia memiliki ide yang lebih baik, dia memutuskan untuk meletakkan kartunya di atas meja. Ayolah, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Oke, hidup kita sudah terikat bersama. Kenapa aku menyakitimu? Mili menyadari betapa putus asanya dia, dan bergegas menghiburnya. Kamu baru saja memberitahuku bahwa wanita cantik suka berbohong. Bagaimana saya tahu jika fakta hidup dan mati yang kami buat itu nyata atau palsu? Bagaimana jika Anda memiliki cara untuk membatalkan pembatasan? Aku akan mendapati diriku dikacaukan bahkan sebelum aku menyadarinya. Zuan mendengus marah. Kamu belajar cukup cepat, nak. Mili menyukainya dengan senyum bangga. Tapi kakak tidak berbohong padamu tentang itu. Aku tidak percaya padamu. Mata Zuan beralih ke gaunnya. Anda sudah menangkap saya dengan celana saya turun. Bagaimana kalau kamu melepas pakaianmu untuk menunjukkan ketulusanmu? Petik 2 Anda sudah berjiwa? Mengapa Anda repot-repot mengenakan pakaian? Ini seperti melepas celana Anda hanya untuk kentut. Mata Mili hampir keluar dari wajahnya. Dalam sekejap, jeritan babi yang disembelih memenuhi ruangan. Kakak Permaisuri, tolong, saya bisa menjelaskan. Mari kita bicarakan. Aku hanya bercanda. Ah, tolong, Anda bisa memukul saya di mana saja, tapi jangan pukul wajah saya. Saya bergantung pada wajah saya ini untuk bertahan hidup. Petik 2 Butuh waktu lama bagi ruangan untuk menjadi tenang kembali. Mili menyeka darah dari ujung jarinya, senyum berbahaya bermain di bibirnya. Biarkan kakak ini mengajarimu sebuah prinsip penting hari ini. Jangan berpura-pura mati saat seharusnya tidak. Zuan terbaring lumpuh di tanah, wajahnya benar-benar bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah. Saya tidak tahu bagaimana membuat Anda membuktikan apa yang Anda katakan itu benar, jadi saya membuat lelucon sebagai gantinya. Kenapa kamu harus begitu kejam? Mili mendengus. Saya sudah sangat lunak. Jika seseorang berani mengatakan hal seperti itu di depanku saat aku menjadi Permaisuri, aku akan mengeksekusi keluarga mereka hingga generasi ketiga. Tenggorokan Zuan menjadi kering. Mengapa semua wanita di sekitarku ini begitu ganas? Mili tertawa dan berkata, Lagi pula, aku tidak hanya menghajarmu. Oke. Saya membantu Anda berkultivasi. Siapa yang memintamu untuk mengambil sutra Phoenix Nirvana yang mengharuskanmu dipukuli? Zuan terkekeh. Baiklah, cukup itu. Mari kita bicara bisnis. Mili membuang senyumnya. Bahkan sumpah yang terkuat pun tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, semua bermuara pada kepentingan kedua belah pihak, serta kekuatan kedua belah pihak. Meskipun kamu lemah, kamu memiliki bakat tingkat transcendent, dan memiliki beberapa teknik rahasia. Anda memiliki sistem ini sebagai kartu truf Anda juga, jadi ada harapan besar bagi Anda untuk mencapai keabadian. Anda tahu, semakin kuat pria itu, dan semakin banyak kartu truf yang dimilikinya, semakin menarik dia. Saya menemukan bahwa saya mulai menyukai Anda lebih dan lebih. Mili tersenyum. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir aku menyakitimu. Zuan penuh dengan kepahitan. Kupikir kita sudah sedekat ini karena kita sudah sering berkumpul. Ternyata kamu hanya menyukaiku karena hal-hal ini. Itu semua benar-benar bisnis untukmu. Petik 2. Mili mendengus. Cek, menurutmu apa lagi itu? Apakah Anda benar-benar berpikir seorang permaisuri seperti saya akan memberi anak nakal yang belum dewasa seperti Anda waktu? Zuan jelas tidak senang. Apakah kamu yakin aku tidak cukup dewasa? Mili tiba-tiba teringat adegan di ruang bawah tanah, di mana dia mengambil alih tubuh cucuyan. Wajahnya memerah, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ahem-ahem, mari kita bicara lebih banyak tentang kartu truf milikmu ini. Anda menyebutnya, sistem, kan? Mengapa Anda menyebutnya sesuatu yang sangat aneh? Apalagi yang akan saya sebut itu. Zuan mendengus kesal. Kartu asnya terekspos dengan cara ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ekspresi Mili tetap serius. Berdasarkan pengamatanku, sistem, ini seharusnya menjadi senjata sihir yang sangat kuat. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari beberapa harta yang saya tahu, kreativitasnya benar-benar lebih unggul. Kamu perlu memahami bahwa penghancuran akan selalu jauh lebih sederhana daripada penciptaan, jadi dari sudut pandang tertentu, senjata ajaibmu bahkan lebih berharga. Senjata ajaib, Zuan tercengang. Dia menghabiskan terlalu banyak waktu membaca novel web di kehidupan masa lalunya. Itu selalu sulit bagi protagonis untuk menjelaskan cheat mereka, jadi dia tidak terlalu memikirkan sistem keyboardnya, dan tidak mencoba menggali asal-usulnya sama sekali. Tentu saja itu senjata ajaib. Kata Mili, itu bahkan mungkin ditempa oleh Rune Master paling kuat dan berbakat dalam sejarah. Pemahamannya tentang hukum spasial dan konversi energi, serta kreativitas alaminya, jauh melampaui ahli luar biasa lainnya yang pernah saya temui. Konversi energi, Zuan masih terperosok dalam kebingungan. Mengapa awal ini terdengar seperti studi fisika dari dunia masa lalunya? Memang, Mili semakin bersemangat, suaranya penuh kekaguman. Senjata ajaib biasa membutuhkan batu ki untuk menyediakan energi, sedangkan senjata ajaib yang lebih langka dapat menyerap ki alami di sekitarnya untuk beroperasi sendiri. Namun, harta sihir bukanlah manusia, jadi tingkat penyerapan ki alaminya terbatas. Namun, sistem Anda berbeda. Tidak hanya dapat mengisi kembali dirinya sendiri melalui ki alami, ia bahkan dapat menyerap kekuatan jiwa sebagai sumber energi. Kekuatan jiwa. Zuan hampir kehilangan akal sehatnya. Apa-apaan ini sekarang? Seperti namanya, itu adalah kekuatan jiwa, Mili menjelaskan. Jiwa yang normal akan melepaskan kekuatan jiwa ketika mereka menjadi gelisah. Ketika Anda terus-menerus memprovokasi orang lain dan mengubah agitasi mereka menjadi poin kemarahan, itu sebenarnya adalah kumpulan kekuatan jiwa. Petik 2. Mata Zuan mulai berkaca-kaca. Namun, setelah mendengarkan penjelasannya, banyak pertanyaan dan keraguan di benaknya mulai hilang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Kakak Permaisuri, apakah kamu seorang profesor fisika yang bereinkarnasi atau semacamnya? Apa itu? Mili mengerutkan kening. Dulu saya adalah seorang Permaisuri yang menyatukan dunia, dan saya telah membaca semua jenis teks kuno. Bagaimana pengetahuan dan pengalaman saya dibandingkan dengan orang seperti Anda, seekor katak yang terperangkap di dasar sumur? Zuan mengutuknya di dalam hatinya. Anda pikir Anda hebat? Tahukah Anda berapa banyak film Hollywood yang telah saya tonton di dunia saya sebelumnya, dan berapa banyak karya seni Jepang, semuanya penuh gairah tak terbatas, yang saya nikmati. Apakah Anda melihat saya membual sepanjang hari kepada Anda tentang mereka? Namun, ekspresi wajahnya tetap tulus. Kekuatan jiwa, ini dapat dimanfaatkan. Tentu saja bisa, kata Mili. Alam semesta begitu luas dan besar. Masih banyak lagi jalur kultivasi selain hanya mengandalkan ki alami. Ada banyak energi di dunia ini yang dapat digunakan untuk berkultivasi. Misalnya, sutra asal primordial Anda menggunakan ki primordial. Selain itu, menurut penelitian saya selama bertahun-tahun, ki alami kemungkinan besar tidak terdiri dari satu bentuk energi. Ini harus dianggap sebagai istilah kolektif yang mencakup banyak jenis energi. Saya tahu banyak ras yang memanfaatkan ki alami yang sama, tetapi metode kultivasi mereka, serta hasil kultivasi mereka, sama sekali berbeda dari ras manusia. Bahkan umat manusia memiliki banyak aliran pemikiran yang berbeda sehubungan dengan kultivasi. Sayangnya, saya tidak dapat membedakan berbagai jenis energi yang terdiri dari ki alami. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang dia bicarakan. Studi fisika di dunia masa lalunya telah menghasilkan penemuan empat gaya fundamental di alam semesta, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetik, dan gaya gravitasi. Kekuatan yang berbeda menyebabkan hasil yang berbeda. Namun, alam semesta itu sangat luas. Ini mungkin bukan satu-satunya jenis kekuatan. Misalnya, ki alami dan ki primordial di dunia ini, serta kekuatan jiwa yang baru saja disebutkan, juga harus ada. Hanya saja manusia di bumi belum bisa merasakannya. Bab 427, tidak ada jalan keluar. Mili mengira kebisuannya sebagai keputus asaan. Nada suaranya melembut, dan dia berkata, jangan khawatir. Dengan senjata ajaib Anda, manual rahasia yang hanya bisa dirindukan orang lain, dan bakat transcendent Anda, Anda tidak perlu merasa terlalu terganggu dengan situasi saat ini. Zuan memberinya ekspresi terkejut. Kakak Permaisuri, aku tidak menyangka suaramu terdengar begitu menyenangkan saat kamu bersikap baik. Aku hampir mengira kamu adalah orang yang berbeda. Mili tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Apakah kamu benar-benar ingin aku selalu ketat padamu? Apa yang salah denganmu? Zuan terkekeh dan berkata, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Tentu saja aku lebih suka saat kau bersikap baik. Tapi Anda tidak bisa terlalu baik, atau Anda akan kehilangan daya tarik yang berasal dari menjadi Permaisuri yang kuat. Kesal, Mili terdiam sejenak. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia dengan cepat menghilang dan kembali tidur. Saya benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar tidur atau tidak, Gumam Zuan sambil melihat keluar jendela ke arah perkebunan Chu, ekspresi termenung di wajahnya. Liu Yao sibuk mencari perkebunan dengan pengawal kekaisarannya. Master Klan Chu, Nyonya, dan tentara Jubah Merah telah ditekan oleh dekrit kekaisaran, sehingga mereka tidak bisa lagi menghentikan pencarian. Jiang Luo Fu mengerutkan kening. Dia datang untuk bertindak sebagai mediator, tetapi campur tangan pribadi kaisar membuat bujukan lebih lanjut menjadi tidak berarti. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melihat apakah dia bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan. Adapun Zuan, dia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Dia tidak tahu bagaimana anak ini telah menyinggung kaisar. Dia benar-benar berhasil memicu bencana besar seperti itu. Saya ingin tahu apakah yang mulia akan mengampuni kejahatannya jika bakat transendennya dilaporkan. Lagipula, bakat legendaris seperti itu terlalu langka. Kemudian lagi, iri hati adalah bagian yang tak terpisahkan dari sifat manusia. Jika kaisar mengetahui seberapa besar potensinya, itu mungkin hanya akan semakin memperkuat tekadnya untuk menyingkirkannya. Dia menemukan dirinya dalam dilema. Dia selalu menjadi orang yang tegas, jadi ini adalah perasaan yang langka. Raja Liang melangkah maju. Jadi, semua orang percaya padaku sekarang, kan? Kepala Sekolah Jiang, Tuan Kota Xie, apakah kalian berdua punya pendapat lain untuk dibagikan? Petik 2 Jiang luofu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiei segera tersenyum meminta maaf. Tidak sama sekali. Kami akan membiarkan Raja Liang mengambil alih semuanya. Apakah kamu bercanda? Sebuah dekret kekaisaran telah muncul, dan ketakutan yang mereka rasakan dari tekanan yang sangat kuat yang menyertainya masih tetap ada. Bahkan sekarang, dia mempertanyakan keputusannya untuk berpihak pada Raja Ki. Namun, dengan keadaan yang sudah seperti ini, tidak ada cara baginya untuk beralih pelanggan pada saat ini. Untungnya, hari-hari kaisar sudah dihitung. Satu-satunya pekerjaannya saat ini adalah mengirim laporan kepada Raja Ki secepat mungkin, sehingga dia bisa membuat rencana sebelumnya. Xiei Daoyun menggigit bibirnya. Dia tahu ayahnya tidak punya pilihan selain bertindak seperti yang dia lakukan. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh klan Xiei mereka. Dia hanya bisa berharap Zuan bisa lolos dengan selamat. Pada saat ini, Liu Yao telah keluar, setelah menyelesaikan pencarian perkebunan Chu. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak di sini. Raja Liang memandang Tuan dan Nyonya dari klan Chu. Saya percaya Bright Moon Duque telah mendengar dekrit kekaisaran juga. Jika Anda tidak menyerahkan Zuan, seluruh klan Chu akan mengikuti anak itu ke dalam kubur. Dia merasa sangat senang melihat orang-orang yang telah menempatkannya dalam keadaan menyedihkan sebelumnya. Akhirnya terlihat sangat putus asa. Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru bertukar pandang. Wajah mereka sangat pucat. Qin Wan Ru tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalian semua melihat sendiri bahwa Ah Su tidak ada di sini. Bagaimana kita bisa menyerahkan seseorang yang bahkan tidak kita lindungi? Raja Liang berkata dengan dingin, itu yang perlu kamu khawatirkan. Itu bukan urusanku. Siapa yang memutuskan untuk menerima Zuan sebagai menantu mereka? Dia menempatkan pengawal kekaisaran di sekitar perkebunan Chu dan memutuskan untuk beristirahat. Jauh lebih baik untuk berbaring di tempat yang hangat, jauh dari suasana dingin ini. Itu benar, bukankah tempat tinggal abadi di kota Bright Moon? Saya pernah mendengar bahwa itu sangat bagus. Qi Yu Honglei ada di sana, dan dia memiliki reputasi yang cukup baik. Saya harus melihat dan mengalaminya sendiri. Namun, rasanya aneh untuk menyarankan ini atas inisiatifnya sendiri. Mengapa pejabat Bright Moon ini sangat lambat? Bukankah seharusnya mereka yang mengambil inisiatif untuk membuatku merasa diterima? Seolah merasakan ketidakpuasannya, Xie Yi bergegas dengan senyuman dan berkata, Raja Liang, Jenderal, kalian berdua telah datang jauh-jauh ke kota Bright Moon. Tolong, biarkan yang sederhana ini membantu Anda merasakan cita rasa lokal Bright Moon City. Raja Liang langsung merasa senang, tapi dia pura-pura terlihat bermasalah. Dia membelai janggutnya dan berkata, Tentu saja itu terlalu banyak untuk ditanyakan. Saya tidak akan bermimpi mengganggu Tuan Xie. Petik 2 Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Dengan hormat, yang rendah hati ini juga ingin mendengar lebih banyak tentang ibu kota dari Anda dan Jenderal Liu. Xie Yi berkata sambil tersenyum. Liu Yao tertawa terbahak-bahak. Saya akan membimbing Lord Xie di sekitar ibu kota di masa depan jika ada kesempatan. Haha. Xie Daoyun sedikit kecewa dengan sikap mengjilat ayahnya. Dia lebih suka menjauhkan diri dari perilaku seperti itu, tetapi dia tidak merasa jijik terhadap ayahnya. Sebagai anak seorang pejabat, dia tahu bahwa menjamu tamu adalah bagian penting dari tugasnya. Dia sibuk mengubur dirinya dalam puisi dan seni, sementara adik laki-lakinya berlarian mengejar gadis-gadis, jadi ayahnya lah yang harus menanggung semuanya sendirian. Ketika semua orang telah pergi, Xie Daoyun berjalan untuk menghibur pasangan suami istri dari klan Chu. Bright Moon Duque, nyonya Chu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Haruskah saya memanggil tabib surga wiji? Petik 2. Chu Zhong Tian menggelengkan kepalanya. Ini hanya luka ringan. Dia memikirkan masa depan suram yang dihadapi klan Chu, dan menghela nafas dalam-dalam. Paman, tolong jangan terlalu khawatir, kata Xie Daoyun. Tentunya ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Terlepas dari kata-katanya sendiri, dia sendiri tidak bisa melihat jalan keluar bagi mereka. Kin Wan Ru berkata, terima kasih nona Xie, atas bantuan Anda sebelumnya. Dia jelas menyadari bahwa Xie Daoyun lah yang membawa ayahnya ke sini, dan dia juga mendengar tentang bagaimana dia membantu Ahsu memasuki kota. Namun, meskipun dia bersyukur, dia tidak bisa tidak merasa ini sedikit aneh. Kapan mereka berdua mengembangkan hubungan yang begitu ramah? Ahsu mereka tidak memiliki banyak keterampilan lain, tetapi caranya dengan wanita benar-benar kedudukan tertinggi. Dia mungkin khawatir jika mereka saat ini tidak dalam krisis, tetapi saat ini, semakin banyak teman wanita yang dia miliki, semakin baik. Mereka bisa membantunya, setidaknya, dan jika ada putri atau seseorang seperti itu di antara mereka, maka itu akan lebih baik. Mungkin itu akan membantunya keluar dari konflik dengan Kaisar tanpa cedera. Hah, tunggu sebentar. Kaisar terus mengatakan bahwa Ahsu mencuri sesuatu miliknya. Jangan bilang itu putrinya. Nyonya terlalu baik. Siedaoyun khawatir tentang langkah Zuan selanjutnya. Dia jelas tidak dalam mood untuk mengobrol, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan berat hati. Jiang Luofu juga berjalan ke arah mereka dan berkata pelan, Ahzu meninggalkan putri keduamu di kediaman Staff Academy. Mengingat situasi saat ini, saya akan menahannya di sana untuk saat ini. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Bahkan jika sesuatu terjadi, aku akan memastikan keselamatannya. Kata-katanya yang tak terucapkan jelas. Jika klan Cu benar-benar dimusnahkan, dia akan terus melindungi Cu Huan Zhao. Rasa syukur bersinar di mata Cu Zong Tian dan istrinya. Terima kasih, kepala sekolah. Bahkan Kaisar telah terlibat. Dengan keadaan seperti itu, tidak ada banyak ruang untuk harapan. Fakta bahwa dia bersedia mempertahankan sebagian dari garis keturunan mereka sudah merupakan bantuan besar. Qin Wanru bertanya, ngomong-ngomong, apakah Ahzu ada di akademi? Jiang Luofu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Qin Wanru menghela nafas. Itu bagus. Jika kepala sekolah Jiang bertemu dengannya, tolong bantu saya menyampaikan pesan. Dia benar-benar tidak boleh kembali. Mereka sudah menyiapkan jaring yang tak terhindarkan. Petik 2 Meskipun Raja Liang dan Liuya telah pergi, sepuluh utusan bersulam itu tetap ada, dan pengawal Kekaisaran masih ada. Kelancu telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan mereka. Juga, katakan padanya untuk mencari Cuyan, dan selamatkan dia, adik laki-lakinya. Mereka harus menemukan tempat untuk bersembunyi dan hidup dalam penyamaran. Jangan biarkan Cuyan membalas dendam. Petik 2 Dari nada suaranya, sepertinya dia sudah menyampaikan kata-kata terakhirnya. Jiang Luofu mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia masih mengangguk sebagai tanda terima. Aku akan. Selama tiga hari berikutnya, Kelancu mengadakan pertemuan sepanjang waktu, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap opsi ditolak. Situasi ini terlalu suram. Tiba-tiba, seorang tetua dengan tongkat berjalan mengutuk, ini semua salah Zuan. Dia adalah sumber dari seluruh malapetaka ini. Dengan dia yang memimpin, semakin banyak orang mulai mengutuk Zuan. Bab 428, Sebuah Celah Yang berbicara semuanya adalah tetua Kelancu. Meskipun mereka sendiri tidak terlalu terampil, mereka menduduki stasiun dengan senioritas tinggi tanpa memiliki tugas apapun terhadap Kelancu. Saya setuju. Kelan belum mengalami momen damai sejak Zuan bergabung. Petik 2 Keputusan Master Kelan untuk membawanya ke Kelan terlalu lalai. Qin Wanru mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan cara semua orang mengkritik Zuan. Dia bangkit dan berteriak, Kelancu kita pasti sudah hancur jika bukan karena Zuan. Kalian semua tidak punya hak untuk mengeluh. Petik 2 Seseorang mengerutu, bukankah kita masih akan dihancurkan sama saja? Kita seharusnya membiarkan Tuan Kedua Chu berhasil dalam pengambil alihannya. Lagi pula dia juga bagian dari Kelancu. Qin Wanru sangat marah. Apa katamu? Chu Yuepo, dari cabang ketiga, bergegas keluar saat ini untuk melayani sebagai mediator. Kita semua di sini demi Kelancu. Kita harus berpikir tentang bagaimana menghadapi kesulitan saat ini, dan tidak memicu gesekan internal lebih lanjut. Qin Wanru duduk dengan gusar. Sayangnya, tidak ada yang bisa menemukan ide bagus, bahkan setelah diskusi panjang. Sementara mereka semua putus asa, Chu Yuepo berdiri dan berkata, Aku sebenarnya sudah memikirkan jalan keluar. Saya hanya tidak tahu apakah saya harus membaginya dengan semua orang. Kenapa kamu masih bermain-main dengan ketegangan? Chu Zongtian berkata dengan tidak sabar. Cepat dan katakan. Saya khawatir saya akan membuat marah Tuan dan Nyonya, kata Chu Yuepo ragu-ragu. Yang lain segera menjadi tidak sabar juga. Tuan ketiga, kapan kamu menjadi pelin-pelan? Qin Wanru mendengus juga. Mengapa kita harus marah jika itu benar-benar akan membantu Kelancu kita? Karena didorong, Chu Yuepo akhirnya berkata, Saya melihat celah dalam dekret kekaisaran. Kita dapat. Qin Wanru langsung berdiri. Tidak mungkin. Saya tidak akan setuju dengan itu. Petik dua. Chu Zongtian menimpali juga. Memang, Ahzu telah memberikan kontribusi besar untuk Kelancu kami. Bagaimana kita bisa memperlakukannya seperti ini? Chu Yuepo menghela nafas. Saya tahu bahwa ini tampaknya sedikit tidak masuk akal, tetapi Kelancu kami berada di ambang kehancuran. Tuan dan Nyonya, sebagai pemimpin Kelancu ini, Anda tidak boleh bertindak begitu emosional. Petik dua. Yang lain mulai menyuarakan persetujuan mereka juga. Ekspresi Chu Zongtian berkedip beberapa kali. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya untuk menghentikan diskusi. Aku tidak akan mengizinkannya. Prinsip pendirian tentara jubah merah Kelancu kami dengan jelas menyatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan siapapun. Jika kita melakukan sesuatu seperti ini, maka bahkan orang-orang kita akan memunggungi kita. Ini akan menodai presti seberabad-abad yang telah dikumpulkan oleh Kelancu kita. Dalam keadaan seperti itu, Kelancu tidak akan bertahan lama. Sayang, Qin Wanru sangat tersentuh. Saat itu, dia telah jatuh cinta padanya justru karena betapa jujurnya dia. Dia tidak menyangka dia masih menjadi orang yang sama, bahkan setelah bertahun-tahun. Anggota lainnya saling memandang dengan cemas. Melihat keseriusan nada suaranya, mereka bingung bagaimana cara membujuknya. Cu Yuepo sekali lagi adalah orang yang bereaksi paling cepat. Dia segera berkata, Tuan dan Nyonya, Anda salah paham. Meskipun sepertinya kita meninggalkan Zuan di permukaan, kita sebenarnya menyelamatkannya. Cu Zongtian mengerutkan kening, Maksud kamu apa? Cu Yuepo menjelaskan, Tuan, tolong pikirkan tentang itu. Mengapa mereka bersikeras pada tenggat waktu tiga hari ini meskipun mereka tidak menemukan Zuan di perkebunan? Ini, Cu Zongtian terdiam. Qin Wanru mulai merenungkan ini juga. Cu Yuepo melanjutkan, Jelas, meskipun sepertinya mereka memaksa kita untuk menyerahkan Zuan, mereka sebenarnya mencoba memaksa Zuan untuk keluar dari persembunyiannya. Mereka menggunakan kita untuk mengancamnya agar bergerak. Cu Zongtian dan Qin Wanru tercengang. Mereka tidak bodoh, tetapi mereka terlalu sibuk dengan semua kekacauan yang berputar-putar di sekitar mereka. Sekarang setelah diangkat, mereka dengan cepat menyadari bahwa ini memang masalahnya. Mereka berdua memasuki diskusi singkat, dan Qin Wanru adalah orang pertama yang berbicara dengan mereka. Baik, kami akan melakukan seperti yang kamu sarankan. Tiga hari berlalu dengan cepat. Berbagai kekuatan kota Bright Moon berkumpul di dekat perkebunan Cu untuk melihat bagaimana situasinya. Bahkan orang-orang biasa bergegas, ditarik oleh keributan. Meskipun Kelancu menikmati reputasi yang baik, kebanyakan orang biasa dengan cepat bersuka-cita ketika bencana menimpa mereka yang lebih kaya dan lebih kuat dari mereka. Tidak ada yang peduli untuk melihat alasan di balik itu semua, meskipun, mengingat kemampuan mereka, kecil kemungkinan mereka bisa mengetahui kebenarannya. Zuan mengenakan salah satu topeng yang diambilnya dari Chen Suan dan berbaur dengan kerumunan. Tidak lama kemudian, Raja Liang dan Liu Yao memimpin sekelompok bawahan yang mengintimidasi ke dalam perkebunan Cu. Di belakang mereka datang beberapa pria yang membawa meja dengan tempat dupa. Raja Liang berdeham, dan kemudian dia berkata, tongkat dupa ini hampir habis terbakar. Tenggat waktu tiga hari hampir habis, namun kalian semua masih belum menyerahkan Zuan. Apakah Anda meminta klan Anda untuk dimusnahkan? Meskipun dia tidak sengaja meninggikan suaranya, kultifasi peringkat masternya memastikan bahwa setiap orang masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia dalam suasana hati yang buruk beberapa hari terakhir. Dia pergi mengunjungi imortal abode dengan harapan yang tinggi untuk ratu pelacur mereka, Kiyu Honglei, hanya untuk menemukan bahwa kecantikan itu telah pergi. Gadis-gadis lain masih berkualitas tinggi, tetapi tidak dapat bertemu dengan kecantikan yang telah lama dikagumi ini masih membuatnya merasa frustrasi dan kesal. Meskipun usianya sudah lanjut, dia masih memiliki tangan dan mulut. Itu tidak akan mencegahnya bersenang-senang. Cu Zongtian tidak memperhatikannya. Dia berdiri di panggung yang tinggi dan menyatakan dengan keras, menantu laki-laki yang direkrut dari klan Cu tidak menghargai putri kami setelah menikahinya. Sebaliknya, dia terus-menerus bermain-main dengan wanita di luar. Dia bahkan memiliki hubungan dekat dengan wanita dari rumah bordil, dan ingin menerima seorang ratu pelacur dari imortal abode sebagai selir. Ini memicu keributan besar di perkebunan. Dia benar-benar mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami. Selain itu, moralitas dan perilakunya dipertanyakan. Itu sebabnya, setelah membahasnya sebagai klan, kami telah menulis pasal-pasal pembatalan pernikahannya dengan putri kami. Sejak saat itu, dia tidak lagi menjadi anggota klan Cu. Mulai sekarang, dia tidak memiliki hubungan dengan klan Cu kita. Keributan besar pecah tepat setelah pengumumannya. Orang-orang biasa jauh lebih tertarik pada perselingkuhan Zuan dengan ratu pelacur imortal abode. Beberapa orang sudah tahu tentang apa yang terjadi antara Qiyuhonglei dan Zuan di imortal abode. Mereka tidak pernah berharap untuk pergi sejauh ini bahkan pernikahan telah dipertimbangkan, dan bahkan lebih mengejutkan bahwa Qiyuhonglei adalah orang yang mengambil inisiatif untuk mengunjungi perkebunan Cu. Cek cek cek, orang ini benar-benar terlalu serakah. Meskipun dia sudah memiliki Dewi Klan Cu, dia masih belum puas. Dia benar-benar mengejar Qiyuhonglei juga. Mereka semua pernah kesal sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu dan cerita serupa terus bermunculan, mereka mulai mati rasa. Mereka mulai bertanya-tanya apa atribut khusus yang dia miliki yang membuat begitu banyak wanita luar biasa jatuh cinta padanya. Kelopak mata Raja Liang berkedut. Hal terakhir yang dia harapkan adalah gadis yang dia dambakan telah melemparkan dirinya ke Zuan. Seorang udik acak berani mencurinya dariku, seorang raja. Benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan Raja Liang untuk 999 poin kemarahan. Zuan mengerutkan kening ketika dia melihat poin Rage yang masuk. Bagaimana dia akhirnya memprovokasi pria ini? Dia mengesampingkan masalah itu untuk saat ini, dan menatap Quzong Tian dengan linglung. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar ini, terutama setelah mengambil risiko besar untuk datang ke sini. Jika mereka berada dalam situasi yang berbeda, dia mungkin akan bercanda dan merengek tentang berapa banyak yang telah dia lakukan untuk klan Chu, dan berapa banyak dia berdarah untuk klan Chu, tapi dia tidak bisa membawa dirinya kemasuk kesuasana hati sama sekali. Dari saat dia menyeberang ke dunia ini, dia selalu tinggal di perkebunan Chu. Meskipun banyak orang di sana memperlakukannya dengan sangat buruk, masih ada Chu Yan dan Huan Zhao. Chu Zong Tian dan Nyo Nha Chu memperlakukannya dengan cukup baik juga. Dia mulai secara bertahap memperlakukan klan Chu sebagai rumah aslinya. Dia akan kembali kali ini justru demi klan Chu. Bagaimana dia bisa memprediksi hasil ini? Tepat pada saat ini, suara lembut terdengar di sebelah telinganya. Ah, Su, jangan tunjukkan dirimu. Mereka mencoba memancingmu untuk keluar. Su An tercengang. Dia mencoba melacak sumber suara, dan melihat Kin Wan Ru melihat ke arahnya. Dia tertegun, tetapi dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Topeng ini sama dengan yang dia pakai terakhir kali mereka berdua pergi berpetualang. Tidak heran dia mengenalinya. Dia merasakan gelombang kehangatan. Jadi ini adalah alasan dibalik pembatalan. Raja Liang sangat marah. Apa lelucon? Apakah ini game yang akan kalian mainkan? Apa menurutmu kita semua bodoh? Cu Zong Tian berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, Jika saya boleh berbicara, Raja yang terhormat. Jika saya tidak salah, Dekrit Kaisar menyatakan bahwa kami harus menyerahkan menantu kami, Su An. Itu tidak mengatakan untuk menyerahkan individu bernama Su An. Karena Su An bukan lagi menantu kita, kita seharusnya tidak terikat oleh Dekrit Kekaisaran lagi. Semua orang tercengang dengan pernyataan terakhir ini. Bahkan Xie Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Apakah ini masih orang yang kaku dan jujur yang dia kenal selama ini? Cu Zong Tian melanjutkan, Dengan hormat, saya harus menyusahkan Anda untuk membantu kami menemukan pria itu. Dia juga sangat mengganggu klan Cu kami. Kami tidak melakukan apapun selain memperlakukannya dengan baik, namun dia tidak hanya menipu putri pertama kami, dia bahkan mencoba mengejar putri kedua kami. Huan Zhao masih sangat muda, dia benar-benar. Zuan merasakan dorongan untuk membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Bab 429 diselamatkan dari kematian mutlak. Zuan benar-benar hancur. Dia tahu bahwa Cu Zong Tian mengatakan ini untuk memberi bobot pada argumennya, tetapi ini terdengar sangat salah. Dia sangat dekat dengan Huan Zhao, dan dia yakin ayah mertuannya juga memperhatikannya. Dia hanya tidak membicarakannya. Kerumunan meledak dalam keributan besar. Petualangan romantis Zuan sudah dikenal luas di seluruh kota, tetapi setelah kejutan awal, semua orang perlahan menjadi mati rasa terhadap berita tersebut. Namun, drama baru yang melibatkan kedua saudara perempuan ini tiba-tiba membuat mereka semua kembali bersemangat. Dia benar-benar mencapai fantasi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak pria. Apakah kamu pernah melihat nona kedua cu sebelumnya? Saya sudah. Dia sudah cukup cantik. Siapa tahu, dia mungkin tumbuh menjadi lebih cantik dari kakak perempuannya. Bocah Zuan itu mendapatkan kedua saudara perempuan cu sekaligus. Keberuntungannya dengan wanita gila. Petik 2 Itu bahkan belum semuanya. Saya mendengar bahwa dia bahkan memiliki sesuatu yang terjadi dengan nyonya cu. Ini mungkin alasan sebenarnya mengapa duke Bright Moon mengusirnya. Petik 2 Desas-desus gosip langsung membuat kerumunan terbakar, dan tempat itu menjadi sangat hidup. Kelopak mata Cu Zongtian berkedut. Mengingat kultifasinya, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Dia tidak pernah berharap aktingnya menghasilkan kesalahpahaman semacam ini. Namun, tidak mungkin dia bisa menjelaskan kebenaran kepada mereka juga. Apakah dia harus bersikeras bahwa Zuan tidak melakukan hal semacam itu dengan istrinya? Siapa yang akan percaya itu? Mereka malah akan menganggapnya sebagai pengakuan tidak langsung, yang akan memperburuk keadaan. Dia merasa sangat dirugikan. Wajah Qin Wan Ru juga benar-benar merah. Dia juga tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari kerumunan. Dia menatap Zuan dengan tatapan tidak senang. Sementara itu, Zuan berseri-seri dengan kegembiraan dari semua poin rage yang dia dapatkan, semuanya disumbangkan oleh orang-orang yang cemburu dan iri. Harap teruskan hal-hal baik datang. Raja Liang dan Liu Yao dengan cepat menyuruh utusan bordir mengeluarkan dekrit kekaisaran. Mereka menemukan bahwa itu persis seperti yang diklaim Kelancu, yang mengandung kata-kata, menantu laki-laki, Zuan. Mereka berdua menatap pemimpin utusan bordir dengan kesal. Pemimpin merasa sangat malu. Bagaimanapun, dialah yang mendiktekan dekrit kekaisaran. Bagaimana dia bisa mengharapkan celah semacam ini? Pada akhirnya, Raja Liang, rubah tua istana, yang bereaksi dengan cepat. Dia segera mengkritik Chun Song Tian dengan kejam. Kamu berani memainkan permainan kata-katamu dengan dekrit kekaisaran. Anda membodohi kedaulatan Anda. Hati kejimu harus dihukum. Raja Liang, aku tidak berani menerima gelar yang begitu besar, jawab Chun Song Tian Sinis. Kami telah menanggapi paling setia dekrit kekaisaran yang mulia. Bagaimana ini bisa dianggap membodohinya? Petik 2 Jiang Luofu, yang tetap diam selama ini, juga angkat bicara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Duke Bright Moon. Banyak orang telah mendengar apa yang dia katakan juga. Karena Zuan bukan lagi menantu dari Klan Chu, saya merasa agak tidak dapat diterima bagi Anda untuk menyusahkan Klan Chu lebih jauh. Melihat kepala sekolah Jiang memimpin, Xie Yi juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Klan Chu. Pejabat yang rendah hati ini juga berpikir bahwa mengintrogasi Klan Chu lebih jauh akan sedikit berlebihan. Bagaimana kalau saya meminta petugas pengadilan saya bekerja sama dengan pencarian Zuan sebagai gantinya? Petik 2 Tuan Xie tidak perlu melakukan itu. Bagaimana mungkin Raja Liang Buta terhadap pikirannya yang sebenarnya? Kirim petugas pengadilan untuk menangkap Zuan. Siapa yang tahu kemana Zuan kabur sekarang? Bagaimana mereka bisa menangkapnya? Selain itu, bahkan utusan bordir tidak bisa menangkapnya sebelumnya. Apa yang akan dilakukan petugas pengadilannya? Tangkap dia pantatku. Dia mengabaikan Xie Yi, dan mulai mendiskusikan rencana aksi mereka selanjutnya dengan Liu Yao dan pemimpin utusan bordir, Huang Huihong. Liu Yao tertawa. Karena Kaisar mengirim Raja Liang yang terhormat untuk menangani masalah ini, wajar saja jika saya berjanji untuk sepenuhnya mematuhi apapun yang Anda perintahkan dari saya. Raja Liang mengutuknya di dalam hatinya. Kata-kata rubah tua ini terdengar bagus, tetapi yang dia lakukan hanyalah memaksakan semua tanggung jawab masalah ini kepadanya. Anjing ini bahkan tidak memiliki sedikitpun hati nurani setelah semua pelacuran. Ahem-ahem, setelah persahabatan yang kita bagi di Immortal Abode. Raja Liang tidak punya pilihan selain melihat ke Huang Huihong. Apa yang dipikirkan Komandan Huang? Huang Huihong berkata dengan nada serius, satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah menangkap Zuan dan membawanya kembali. Ini adalah tujuan mutlak yang dipercayakan Kaisar kepadaku. Dengan hormat, jika kami tidak melakukannya, tidak hanya utusan bordir kami, tetapi bahkan Anda tidak akan dapat lolos dari hukuman. Petik 2 Wajah Raja Liang gelap gulita seperti awan badai. Landskap batinnya benar-benar kacau. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuat keputusan. Dia berjalan ke perkebunan Chu lagi dan menyatakan dengan suara keras, karena Zuan bukan lagi menantu Klan Chu, saya tidak dapat mengeksekusi seluruh klan sesuai dengan dekret kekaisaran. Namun, berdasarkan tindakan Klan Chu, saya menduga mereka mencoba menipu Kaisar dan melindungi Zuan. Kaisar akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir tentang bagaimana menghadapi mereka. Ria, tangkap semua orang di Klan Chu. Kami akan mengawal mereka semua kembali ke ibu kota. Sebagai seseorang dalam faksi Kaisar, dia jelas mengerti bahwa Kaisar ingin menggunakan kesempatan ini untuk merebut aset Klan Chu. Menangkap seluruh Klan Chu akan membuka jalan untuk ini dengan baik. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak bisa menangkap Zuan, dia masih bisa mengurangi hukumannya melalui jasa lainnya. Apa, semua orang di Klan Chu panik ketika mereka mendengar ini. Banyak dari mereka bahkan diam-diam mencengkeram senjata mereka. Si Eyi terbatuk dan berkata, Raja yang terhormat, bukankah ini sedikit tidak pantas? Menahan paksa Klan Adipati di ibu kota akan menyebabkan pergolakan besar baik di dalam maupun di luar Brightmoon City. Petik 2 Raja Liang berkata dengan dingin, aku akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dia kemudian melihat anggota Klan Chu. Apa, apakah Anda berencana untuk melawan? Apakah Anda ingin utusan bordir mengeluarkan dekret kekaisaran lain? Saya khawatir, dalam kondisi Anda saat ini, kita mungkin bahkan tidak membutuhkan dekret kekaisaran. Jenderal Liu dan aku bisa menangani kalian semua sendiri. Dia sengaja menatap Si Eyi dan Jiang Luofu saat dia mengatakan ini. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk mereka berdua juga. Benar saja, Si Eyi dan Jiang Luofu sama-sama mengerutkan kening, tetapi tetap diam. Adalah satu hal jika hanya Raja Liang dan Liu Yao, tetapi utusan bersulam dapat bertindak menggantikan putra surgawi. Jika mereka memanggil dekret kekaisaran lain, tidak ada yang bisa menawarkan perlawanan sedikitpun. Dengan perintah yang diberikan, pengawal kekaisaran bergerak untuk menangkap anggota Klan Chu. Ratapan dan lolongan terdengar di dalam perkebunan Chu. Istri menangis karena suaminya, anak menangis karena orang tuanya, dan orang tua menangis karena anaknya. Tuan Klan. Yang lain melihat ke arah Chu Zongtian. Jelas, mereka membutuhkannya untuk membuat keputusan segera untuk Klan. Ekspresi Chu Zongtian berkedip beberapa kali. Dia memandang istrinya dan melihat dorongan dan kepercayaan di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata, Nenek Moyang Klan Chu mendirikan Klan ini melalui kemuliaan bela diri. Murid Klan Chu selalu mati dalam pertempuran. Tidak pernah ada penerus yang menyerah dan membiarkan diri mereka dibantai. Daripada diperlakukan sebagai tahanan di ibu kota, menderita penghinaan dan fitnah, kami lebih suka bertarung dengan terhormat sampai mati. Orang-orang dari Klan Chu, angkat pedangmu jika kamu bersedia untuk berdiri dan bertarung denganku. Petik 2. Pertarungan. 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 Semua orang di Klan Chu menarik senjata mereka. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang ingin dibawa kembali ke ibu kota sebagai penjahat. Raja Liang sangat marah. Apakah kalian semua mencoba melawan? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua tombak dan bila pengawal kekaisaran diarahkan ke Klan Chu. Ah! Orang-orang biasa di sekitarnya semua panik ketika mereka melihat bahwa pertempuran akan segera pecah. Mereka datang dengan biji melon mereka untuk menonton pertunjukan yang bagus, bukan untuk kehilangan nyawa mereka. Seluruh kepala si Yeyi basah oleh keringat. Dia menyekadahinya sambil menasihati kedua belah pihak, semuanya, tolong tenang. Dukai Brightmoon, Raja Liang, tolong jangan terburu-buru. Kepala sekolah Jiang, tolong katakan sesuatu. Jiang Luofu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu nasib apa yang menunggu Klan Chu begitu mereka dikawal ke ibu kota. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk mencegah mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Namun, mereka yang berada di pihak Klan Chu sudah terluka parah. Jika pertempuran terjadi, mereka praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Tepat ketika ketegangan akan meledak menjadi konflik terbuka, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Tunggu. Mengesampingkan Raja Liang dan anak buahnya untuk saat ini, Jiang Luofu dan seluruh Klan Chu semua gemetar saat mereka berbalik ke arah sumber suara. Zuan sudah melepas topengnya sejak lama. Dia perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Akulah yang ingin kalian tangkap. Kenapa kamu mengganggu orang lain ini? Petik 2. Ah Su. Qin Wanru sama-sama marah dan cemas ketika dia melihatnya melangkah keluar. Apa gunanya dia keluar sekarang? Dia seharusnya pergi mencari cucu Yan dan menyelamatkan Huan Zhao, dan membawa mereka bersembunyi bersamanya. Zuan melontarkan senyum minta maaf kepada Tuan dan Nyonya Klancu. Karena kalian sudah menendangku keluar dari Klancu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak memperlakukanmu dengan hormat. Dia juga tidak ingin membebani Klancu. Itulah mengapa yang terbaik adalah memutuskan semua hubungan sekarang. Dia kemudian melihat ke arah Raja Liang dan yang lainnya. Akulah yang kalian semua inginkan, kan? Datanglah padaku, kalau begitu. Raja Liang tertawa. Aku tidak menyangka kamu memiliki tulang punggung, bocah. Tidak buruk, tidak buruk. Alasan dia memperlakukan Klancu seperti ini terutama untuk memaksa Zuan menunjukkan dirinya. Karena dia sudah mencapai tujuannya, tidak perlu menyusahkan Klancu lebih jauh. Bagaimanapun, bentrok dengan kepala Klancu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah yang parah. Sulit untuk memprediksi konsekuensi dari sesuatu seperti itu. Ah Zuan, daripada membuang hidupmu, kenapa kamu tidak bertarung saja dengan kami? Cu Zongtian tahu bahwa Zuan bisa dengan mudah melarikan diri sebelumnya. Satu-satunya alasan dia muncul adalah karena Klancu. Bagaimana mungkin orang seperti di Arela membiarkan Zuan mengorbankan hidupnya untuk mereka? Zuan tersenyum. Aku tidak ada hubungannya dengan Klancu lagi, jadi Brightmund Dukai tidak perlu melalui masalah. Selain itu, saya tidak berencana pergi ke kematian saya. Sutra Phoenix Nirvana masih bersamaku. Tidak mungkin Kaisar akan membunuhku sebelum dia mendapatkannya. Bab 430, aku akan naik bersama Nyawid. Sutra Phoenix Nirvana, ada keributan besar dari kerumunan. Mereka yang melarikan diri berhenti di jalur mereka. Apa itu Sutra Phoenix Nirvana? Banyak yang belum pernah mendengar tentang teknik ini sebelumnya, dan bertanya kepada rekan mereka dengan bingung. Ini adalah manual rahasia ajaib yang seharusnya hanya ada dalam legenda. Dikabarkan bisa memberikan kehidupan abadi. Terlalu banyak orang yang mencari buku perdoman ini dengan harapan memperoleh hidup yang kekal, tetapi tidak seorang pun pernah menemukannya. Siapa tahu Zuan akan memilikinya. Tidak ada kekurangan individu dari klan besar di Brightmund City, itulah sebabnya berita tentang Phoenix Nirvana Sutra menyebar dengan cepat. Satu hal yang berlaku sejak zaman kuno. Tidak peduli seberapa hebat kultivasi seseorang, dan tidak peduli berapa lama lagi kultivasi seseorang memperpanjang umur seseorang, masih tidak mungkin untuk lepas dari genggaman waktu yang dingin dan mematikan. Seberapa kuat Kaisar saat ini, dia benar-benar tak tertandingi. Namun, semua orang tahu bahwa dia sudah mendekati batasnya, dan mungkin meninggal kapan saja. Kilauan tiba-tiba bersinar di mata Sieyi, dan dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ekspresinya. Tidak heran Kaisar membuat keributan besar tentang ini. Dia bahkan rela memusnahkan klan Chu untuk menangkap Zuan. Ini menjelaskan semuanya. Saya harus melaporkan ini kepada Rajaki sesegera mungkin. Rajaki telah mampu bersaing dengan Kaisar selama bertahun-tahun karena Kaisar mendekati batasnya. Itulah alasan kesabaran Rajaki, waktu ada di pihak mereka. Namun, jika Kaisar memperoleh kehidupan abadi, harapan apa yang tersisa dari vaksi mereka? Siapa yang cukup bodoh untuk melawan ahli tak tertandingi yang tidak menua? Ekspresi Sieyi menjadi lebih buruk dari yang kedua, saat dia merenungkan konsekuensi yang parah. Satu kesalahan, dan seluruh vaksi Rajaki akan hancur. Jiang Luofu menatap Zuan dengan kaget. Bocah ini masih memiliki begitu banyak rahasia padanya. Bakat Transcendence sudah cukup mengejutkan. Namun, entah bagaimana dia juga memiliki Sutra Phoenix Nirvana. Bahkan dia mulai merasa pusing karena godaan itu. Jika mereka berdua tidak begitu dekat, dia mungkin mencoba mencurinya. Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru bertukar pandang. Kejutan dan alarm yang sama tercermin di mata yang lain. Mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa Kaisar akan terus bertindak melawan mereka, terlepas dari aturannya. Mereka berpikir bahwa menangkap Zuan hanyalah sebuah alasan. Mereka sekarang tahu bahwa, dibandingkan dengan nilai Zuan, Klancu sebenarnya kurang penting. Mengingat sejarah Klancu, mereka juga pernah mendengar tentang Sutra Phoenix Nirvana sebelumnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuan akan menjadi orang yang membawanya. Semua orang mengira Zuan beruntung dan naik status dengan bergabung dengan Klancu. Sekarang, sulit untuk mengatakan mana di antara mereka yang lebih signifikan. Mengesampingkan mereka berdua, bahkan Raja Liang dan Liu Yao sangat terkejut. Meskipun mereka bertugas menangkap Zuan, mereka tidak mengetahui situasi yang sebenarnya. Ditinggalkan dalam kegelapan sehubungan dengan motivasi Kaisar telah membuat mereka sedikit gelisah, tetapi jelas sekali tentang apa yang terjadi sekarang. Komandan utusan bordir segera meledak dengan marah. Benar-benar memalukan. Mengapa Anda menipu orang-orang dengan kebohongan Anda? Tidak ada Sutra Phoenix Nirvana di dunia ini. Anda telah berhasil mengendalikan Huang Hui Hong untuk 444 poin kemarahan. Mungkin akan lebih baik jika dia tutup mulut. Berbicara dengan cara yang gelisah hanya membuat semua orang percaya bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah. Mereka semua menatap Zuan dengan ekspresi lapar. Mereka semua ingin menangkapnya untuk diri mereka sendiri. Chu Zong Tian, pria dengan integritas sempurna itu, sebenarnya sangat licik. Semua orang percaya bahwa Kelancu telah menikahkan Dewi Putri mereka dengan seorang anak yang tidak berguna dari jalanan, tetapi tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana. Saya akan menikahkan putri saya untuk itu juga jika saya bisa. Zuan menelan ludah saat melihat lautan ekspresi serakah. Dia tidak akan keberatan sama sekali jika itu adalah sekelompok gadis imut, tetapi ditatap oleh sekelompok kakek dengan cara yang menyeramkan agak mengerikan. Dia berdeham dan berkata kepada utusan bordir, Tentu, tentu, tentu. Jika kalian mengatakan saya tidak memilikinya, maka saya tidak memilikinya. Karena saya tidak, bisakah saya pergi? Petik 2 Napas Huang Hui Hong tertahan. Tentu saja tidak, kami perlu membawamu kembali untuk diinterogasi. Zuan mengangkat bahu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi kerumunan di sekitarnya mendesis tidak senang. Mereka jelas mengejek komandan utusan bordir karena bermuka 2. Huang Hui Hong sangat marah. Dia segera memberi isyarat agar teman-temannya mengepung Zuan. Tangkap dia. Kami membiarkan Anda lolos terakhir kali karena kami ceroboh, tetapi kami pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Huang Hui Hong untuk 583 poin kemarahan. Selama bertahun-tahun bertugas, targetnya akan selalu menyapa utusan bordir dengan kepala tertunduk, dan menunjukkan rasa hormat mutlak ketika mereka ditangkap. Kadang-kadang, satu atau dua orang akan melawan, tetapi mereka akan segera ditahan, dan mata mereka akan dipenuhi ketakutan sepanjang waktu. Namun, Zuan ini tidak hanya tidak takut pada mereka, mereka lah yang takut dia akan melakukan trik. Zuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan lari kali ini. Aku akan pergi bersama kalian untuk melihat Kaisar. Petik 2 Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Wajah Huang Hui Hong menjadi gelap. Permainan apa yang kamu mainkan? Dia mungkin akan mempercayainya jika dia adalah orang lain, tetapi anak ini sepertinya bukan tipe orang yang akan melakukan ini. Zuan tersenyum. Apa yang salah? Aku berdiri di sini. Mungkinkah utusan bordir yang mulia itu bahkan tidak berani menangkapku? Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru sama-sama mengiriminya transmisi ki yang mendesak. Ah, Zuan, apa yang kamu lakukan? Gunakan kesempatan ini untuk kabur. Kami akan membantumu mengalihkan perhatian mereka. Tapi Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku tidak ingin menyusahkan kalian semua. Selain itu, saya punya rencana sendiri. Kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkanku. Jiang Luofu juga mengiriminya transmisi ki. Kamu anak nakal? Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi sama sekali tidak ada jalan keluar jika kamu dibawa kembali ke ibu kota. Kaisar tidak akan mentolerir orang lain yang mencapai kehidupan abadi. Zuan menjawab sambil tersenyum, Terima kasih kepala sekolah yang cantik karena telah mengkhawatirkan saya. Tapi lihatlah aku baik-baik. Apa aku terlihat seperti orang idiot yang akan membuang nyawaku? Jiang Luofu mendengus. Aku akan mengakui bahwa kamu tidak bodoh, tetapi itu tidak berarti mereka bodoh. Saya tidak tahu rencana macam apa yang telah anda buat, tetapi bahkan rencana terbaik pun tidak ada artinya dalam menghadapi kekuatan mutlak. Semua skema sia-sia sebelum kultivasi Kaisar. Petik 2. Itu mungkin tidak terjadi. Zuan memikirkan rencananya, dan ekspresi aneh menyebar di wajahnya. Bagaimana aku bisa membuat Kaisar memakai topi hijau ini? Jiang Luofu tercengang oleh sikap percaya dirinya. Dia telah bertemu dengan pria yang percaya diri dalam hidupnya, tetapi kepercayaan diri mereka dibangun di atas kultivasi dan latar belakang mereka, yang hampir tidak membuatnya terpuji. Orang yang benar-benar lemah seperti Zuan yang tetap tenang dan percaya diri dalam situasi seperti itu jelas jauh lebih langka. Utusan bordir mengelilinginya dan melemparkan rantai penuai jiwa mereka di sekitar Zuan. Mereka menunjukkan kelegaan yang terlihat ketika dia tidak melawan. Bahkan jika dia ingin melawan, sudah terlambat sekarang. Mereka yang terikat oleh rantai penuai jiwa akan menemukan semua ki mereka terkendali. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka tidak akan berbeda dari orang biasa. Zuan mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan bahwa aliran kinya telah langsung terputus. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia memperhatikan bahwa permukaan rantai ditutupi Rune. Rune ini sangat indah, dan cahaya biru samar mengalir di atasnya dari waktu ke waktu. Mereka membentuk formasi penyegelan yang membatasi semua ki di dalam tubuhnya. Untungnya, dia masih bisa menggunakan Grand Galley, Blue Maler, dan Hundert Warble. Itu segera memberinya sedikit kepercayaan diri. Sieyi berjalan saat ini. Tuanku, karena Anda telah menyelesaikan misi Anda, mengapa tidak tinggal di Brightmoon City selama beberapa hari lagi? Pejabat yang rendah hati ini ingin berbagi lebih banyak tentang keramahan kota kami. Raja Liang segera berkata, Terima kasih Tuan Kota Siye atas niat baik Anda, tetapi kami masih memiliki urusan resmi yang harus diselesaikan yang tidak dapat ditunda. Kita harus segera berangkat. Lelucon macam apa ini? Zuan baru saja mengungkapkan kepada dunia bahwa dia membawa Sutra Phoenix Nirvana bersamanya. Siapa yang tahu berapa banyak hiu yang akan tertarik padanya setelah mencium bau darah? Bagaimana mereka bisa membuang waktu sama sekali? Terlebih lagi, Sieyi ini adalah bagian dari Vaksir Rajaki juga. Apa yang dia rencanakan sangat tidak terlihat. Tidak mungkin Raja Liang membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia segera mengeluarkan perintah, tanpa menunggu jawaban. Bawa Klansang bersama kami. Kami akan segera kembali ke ibu kota. Kereta penjara dari duo ayah dan anak dari Klansang, serta milik Zheng Dan, dibesarkan. Zheng Dan masih mengenakan pakaian pernikahannya, masih mempesona seperti sebelumnya, meskipun ekspresi lesu dan sedih menutupi wajahnya. Baginya, masa depan suram dan suram. Zuan, terikat sepenuhnya dengan rantai, berjalan melintasi penglihatannya, dan dia sangat terkejut sehingga dia langsung duduk. Dia melingkarkan jari-jarinya di jeruji kereta penjara. Matanya tampak penuh pertanyaan, hampir seolah bertanya mengapa dia ada di sini. Zuan memberinya senyuman. Sayangnya, keynya disegel, jadi mereka berdua tidak bisa mengirim transmisi suara satu sama lain. Raja Liang memberi perintah lain. Temukan kereta penjara lain. Saya ingin yang spesial, yang benar-benar tidak bisa dihindari oleh penjahat. Petik 2 Bawahannya agak bermasalah. Tidak ada waktu. Kami berusaha untuk pergi secepat mungkin. Kereta penjara Bright Moon City tidak cukup kokoh, dan kami tidak punya waktu untuk membuat yang baru. Raja Liang sangat marah. Kalian semua bahkan tidak bisa mengurus sesuatu yang sederhana. Untuk apa aku membuatmu bodoh? Orang-orang itu jelas merasakan sengatan ketidakadilan. Anda bahkan tidak memberi kami cukup waktu untuk bersiap. Apakah Anda mengharapkan kami untuk memanggil satu dari udara tipis untuk Anda? Zuan tertawa dan berkata, sungguh tidak perlu untuk semua masalah. Kereta penjara ini sepertinya cukup luas. Saya hanya akan naik dengannya. Petik 2 Dia menunjuk zengdan.